Umat Islam seringkali lupa menganggap bahwa kita ini makmum, makmum umat sebelumnya, sudah makmum masbuk lagi, bukan kita umat pilihan. Coba yang bawa Quran buka surat ketiga ayat 110, Allah berfirman disana, Ketauilah kamu orang Islam, kamu itu umat pilihan, yang aku lahirkan di tengah-tengah umat ini, karena kamu menyeruhi yang makruf dan mencegah yang mungkar. Dan kamu adalah orang yang beriman, kita lupa kan, kita lupa seringkali katut, merasa makmum, karena kita paling buncit, jadi seakan-akan makmum, makmum umat sebelumnya, masbuk lagi gitu ya, tidak kita umat pilihan. Saya masuk itu tadi, benar, sama mas Najib yang dampingi saya dakwah bertahun-tahun nih, beliau mengatakan gini, dia kalau panggil saya lucu, dan, komandan, dan, kirindan. Nah iya, katemlah bunang masjid yang liwati kerijos yang meganya seperti ini ya, Masya Allah, kapan kita, kita ini seringkali, kita ini lucu, kita itu bilang muslim, tapi seringkali kita itu nyontoh mereka. Kita sering bilang muslim kita ini, oh islam, saya muslim sih, tapi kita nyontoh mereka. Contoh aja paling gampang, coba kita buka surat 9 ayat 36. Kalau mau hijrah, totallah, sepenuh hati. Coba buka surat 9 ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ini 12. Yang sudah Allah ciptakan, sejak Allah menciptakan nangit dan bumi, Minha arba'atum hurum, ada 4 bulan diharamkan Allah, Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus, Fala taplimu fihina anfusakum. Jangan kamu mendolimi di bulan-bulannya Allah ini, terutama di bulan yang haram. Kemudian Allah berfirman apa? Wa kotinal musriki nakafatan, kamayu kotilun nakum kafah, wa'lamu analo hama'al mutakin. Kita disuruh memerangi kemusrikan. Kita disuruh memerangi kemusrikan. Karena mereka selalu memerangi kita. Kenyataannya, Loh kita itu kayak boluan sama mereka. Mau bukti? Banyak buktinya. Gara-gara surat 9 ayat 36 ini, Sampai di Roma, Gara-gara surat 9 ini sampai di Roma, Di Fatikan Roma, Pada tahun 968 Masai. Kaget ini. Petinggi Fatikan Roma, Waktu itu dijabat oleh Paus Gregorius XIII. Dia langsung kebakaran kumis. Kalau Islam kebakaran jenggot. Mereka gak punya jenggot. Mereka kumis. Kenapa uskupnya? Kenapa pausnya? Paus ya? Ini paus. Jadi tertinggi. Itu kebakaran kumisnya. Saudara-saudaraku ehwat taliman, Anda beritahu antum semua, Bahwa sebelum adanya agama Islam ini, Agama kami, agama saya dulu, Itu 1 tahun 10 bulan. Jadi Alkitab kami, Talmud itu 1 tahun 10 bulan. Maka dikoreksi oleh Allah, Dan Allah mengkoreksi dengan luar biasa, Inna inda tassuhuri inda lahitha asharo, Syahrom, Asharo syahrom, 12 bulan. Yaumah kholakos samawati wal ardo, Sejak Allah menciptakan angin dan bumi, Kontan mereka kebakaran kumis dan malu. Kenapa malu? Malu pak. Sebab mereka 10 bulan. Sedangkan Islam mengkoreksi bahwa 1 tahun 12 bulan. Begitu malunya mereka, Maka paus Gregorius XIII, Memerintahkan 2 orang biarawannya, Yang juga astronom. Yakni Noma Pompilius dan Donisius Exogus. Ini kalau lidahnya gak mantan kafir ya, Kak Iso Meningun. Makan Noma dan sekolahnya, Kak Neng Fatikan ini gak Iso Meningun. Makan Noma Pompilius dan Donisius Exogus, Diperintahkan tolong jadikan seperti Islam. Sebab kalau tidak ini memalukan. Maka dijadikan 12 bulan. Paling gampang, Bagi Pompilius dan Donisius Exogus, Tambah aja 2 bulan. Ya sudah kita tambah 2 bulan. Tambah 2 bulan. Jelas. Ditambah bulan Januarius dan Februarius. Januarius diambil dari nama dewa, Yang disembah selain Allah Bapaknya. Jadi jangan lupa loh. Agama kami, Agama saya dulu lama itu, Masih juga punya dewa-dewa. Nah maka, Januarius diambil dari nama dewa Januarius, Yang dia punya wajah depan satu belakang satu. Berarti ini pandingan selain Allah. Demikian, Anak orang Islam, Bangga namanya Yanuar. Mana katanya Muslim sepenuh hati. Anaknya dikasih nama Yanuar. Padahal, Abdullah Ibnu Mas'ud, Dalam rawaku Muslim, Bertanya ke Rasulullah begini, Ya Rasulullah, Ayu dambi abdommu inda Allah. Kola, Rasulullah menjawab, Kamu membuat tandingan-tandingan nama selain Allah. Sungguh aku katakan kepadamu, Ini dosa paling besar. Masya Allah. Februarius, Itu dari dewa Februara. Dewa pemegang bumi, Yang disembah selain alahnya orang-orang Nasrani, Dan orang-orang Yahudi, Dan orang-orang Romawi. Dewa Februara ini, Dewa yang ngurusi bumi, Jadi perlu diruat. Kalau enggak marah. Jadi ruatan bumi enggak di Indonesia tok. Meng Romawi yono. Begitupun, Anak orang Islam, Febrianto, Febrianti, Febriana, Febriyono. Coba, Enggak ini maaf ini. Mana katanya kita mau hijrah sepenuh hati itu. Jadi samin ngundang aku, Laki tak seneni saya. Pak bangun ini kok sekadung, Ya apa istighfar sih enggak ya. Gak mau sekadung. Mau apa? Enggak tung. Peliru. Allah kalau kita belum tahu, Luar biasa Islam. Buka surat kedua, Ayat 286. Jadi kalau kita memang belum tahu, Allah enggak bebani. Tapi nanti setelah saya sampaikan ini, Jangan lagi anak cucu kita namanya seperti itu ya. Maret. Itu dari Dewa Mars. Nah. April. Dewa Aprilide. Ini Dewa urusan tanaman dan tumbuhan. Aprilianto, Apriliani, Apriliono, Aprilia. Ini kenyataan gitu. Kalau mau pindah hijrah sepenuh hati itu totalitas gitu. Makanya enggak salahkan, Rasul mengatakan apa? Dalam rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibn Umar. Siapa yang mencontoh atau meniru sebuah kaum. Sebenarnya dia tergolong. Lekita anak-anak kita loh. Rasul pesan. Bikhoiri ismi fa bikhoiri dua. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Ibn Umar. Berilah nama yang terbaik sebagai bagian dari doa. Rasul mengatakan apa? Khairu ismai bi'ambi'ai. Wabak khairu asmai tuhibu'lahi abdu'rohman wa'abdu'lah. Nama yang terbaik itu bagi yang dicintai Allah itu seperti Abdullah, Abdurrahman. Ini Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah. Lekita kasih nama anak kita loh. Tandingan nama Allah yang dipakai orang-orang khair. Mei. Itu dari kata maya. Tulisannya M-A-I-A. Itu dewa panas. Dan urusan api. Maya. Ngonuk kalangan kakwe itu anak emang Islam mei. Nama pak maya, nama bumi. Juni. Junius. Itu urusan air. Kecuali laut. Ngonuk kalangan Yunisara. Yuniati. Yunianto. Yuniono. Yuniawan. Yuniana. Tidak, ini kenyataan gitu lah. Kalau kita mau pindah sepenuh hati hijrah ini. Makanya, ngislamkan orang non-muslim itu kewampang. Ngislamkan orang Islam dulu. Wangil. Di kesempatan ini, saya sampaikan juga. Rumah saya, saya akan dukung Nurul Hayat. Rumah saya terbuka setiap Senin kedua. Senin pekan dua dan Senin pekan empat. Rabu pekan satu dan Rabu pekan tiga. Terbuka. Silahkan. Mu'alaf boleh datang. Masya singi Islam lawas lawas Islam. Silahkan. Itu terbuka. Bado isya. Terbuka. Gratis. Nanti kalau kurang jajan, baru takdir penuh Nurul Hayat. Itu tambahkan. Ewa jajannya itu. Mungkin. Nah. Jadi. Kalau kita mau hijrah sepenuh hati. Makalah yang saya kirim itu sekedar untuk acuan. Saya tidak akan membahas itu. Saya mau bahas dulu kekeliruan-kekeliruan kita yang katanya mau hijrah. Tapi tidak pernah sepenuh hati. Juli. Juli. Juli itu tahu. Itu aslinya dulu namanya bulan Kentilis. Begitu Julius Caesar jabat. Diganti sama dia namanya Julius. Sehingga saya bengi joget itu. Nen TV. Julius Caesar. Itu ditiru namanya. Yulianto. Yuliono. Yuliana. Yuliani. Yuli. Yulinawati. Ini anak orang Islam ini. Kemudian. Agustus. Itu begitu Julius Caesar jabat dibunuh. Dibunuh. Siapa yang bunuh? Kaisar Agustus. Dia ganti bulan Sekstilis. Jadi nama dia Agustus. Tadi Agustus Hidayat barangnya. Agustus Tianto. Agustus Mulyono. Agustus Tiawan. Agustus Salim. Mas Agustus. Agustus apa? Agustus. Agustus. Rumah saja jeneng Jawa. Kafir. Ini Agustus. Namanya maksudnya. Nama tandingan-tandingan selain Allah. September. Septinus. Itu urusan laut. Jadi September. Nah yang Allah sebutkan tadi. Minha arba'atum hurum. Ada empat bulan yang aku haramkan. Allah tidak sebut itu Januari, Februari, Maret, April. Atau Mei, Juni, Juli, Agustus. Atau September, Uktupun, November, Desember. Empat bulan yang diharamkan Allah apa? Dalam musnad Ahmad. Dari Abu Bakroh. Rasulullah s.a.w. Asnatu as-rasahrom. Satu tahun dua belas bulan. Minha arba'atum hurum. Empat bulan diharamkan. Salasumutalawiyathu. Yang tiga urut. Dulqoda. Wajul hijah. Wal muharam. War rojabu sahru akutumiha jumadakwa syaban. Yang satunya rojab antara jumadil akhir dan syaban. Ini. Maka dinul islam yang hak. Yang Allah pilihkan buat kita. Dalikat dinul qayin. Itu ini. Nah kita kalender sendiri aja gak tau. Habis muharam apa? Sofar. Habis sofar? Robiul awal. Nekmar robiul awal apa? Robiul akhir. Jumatil awal. Apal. Jumatil akhir. Rojab. Syaban. Ramadan. Syawal. Dulqoda. Julija. Kita kalender sendiri gak tau. Padahal itu diperintahkan Allah di surat 9 ayat 36. Bahwa ini kebenaran agama yang lurus. Loh kita lho katut mereka. Gak salah kan? Ketika masa Rasulullah masih hidup. Beliau memberikan satu sinyal. Yang bisa antum liat dalam rawahu Bukhari Muslim. Dari Said Al-Khudri. Rasulullah mengatakan begini. La tatta biuna sana namangkoblakum. Sibrom bisibrin wa dhiro'an bidhiroin. Niscaya nanti umatku akan gampang mencontoh umat sebelumnya. Sibrom bisibrin wa dhiro'an bidhiroin. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Hatta lo salakwa juhro. Maka apa yang dia ikuti itu nanti kecemplung lubang biawa. Kamu juga kecemplung. Kulnaya Rasulullah. Al-Yahuda wa Nasara. Ya Rasul. Apakah yang diikuti umat ini nanti adalah Yahudi dan Nasrani? Kolah Faman. Rasulullah menjawab. Siapa lagi? Kalau tidak dua ini. Kenyataan. Kalender saja kita pakai minyak mereka. Di rumah kita. Januari gede-gede. Februari gede-gede. Kalender kita cuwili-cili. Kalau nonton pakai suriokonto. Makanya poso tengah bulan lopak lopuk saja. Karena tanggali lupat lopuk juga. Makanya kalau mau hijrah yang totalitas. Saya senang dikasih tema itu. Padahal temanya baru sampai kemarin. Temanya apa sih? Hijrah sepenuh hati. Mateng lah gue. Apa isinya hijrah sepenuh hati? Bener saya baru kemarin. Saya nanya. Saya telpon apa tema saya untuk asalam. Kakaian jadwal. Nama ngeluh saya. Jadi. Maka. Kalau kita mau totalitas hijrah. Jangan tanggung-tanggung. Saya senang Nurul Hayat punya media. Mualaf Center. Karena apa? Kita ini nyontotok. Kayak mereka ngerebut. Di proyek kristianisasi. Tapi kalau mereka ada pembinaan. Kita. Pokok Islam. Tulno marimono. Terus bingung. Aku konopo. Sholat yuka entos. Tak biruru ngerti. Wacana niopo barang. Ya. Banyak lah. Ini terjadi banyak ini. Ini cukup. Enak aja. Memang. Rasulullah mengatakan. Man i da kolu la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Min sadda kol bil kolbihi. Da kolal janah. Itu Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah. Siapa yang mengucapkan dua kalimat sadat. Dengan min kalbihi sadakon. Dengan keikhlasan. Kebenaran dan hatinya. Da kolal janah. Jaminan surga. Tapi bukan itu tok gitu loh. Nah kalau jaman itu nanti apa. Orang nyuman nikah to aja. Baca sadat. Habis itu ngapain. Cangkru. Tengu-tengu. Mancing gitu. Ngudun. Tidak. Maka orang yang baru mendapatkan surga. Jadi. Sahadat itu cuma anak kunci. Yang dia cuma punya pegangan. Sama besinya. Belum ada giginya. Jadi kalau untuk buka kunci. Mungung nyeray. Sahadat itu cuma memang alatnya. Tapi belum bisa buka pintu itu. Muter aja. Supaya bisa buka pintu gimana. Nah untuk buka pintunya itu. Coba lihat surat 49. Al-Hujurat. Ayat 15. Innamal mu'minal ladina amanu billahi warusulihi. Walam yartabu walam yasjahadu bi amwalihim wa anfusihim fisa bililah ullaikah humus sadikun. Di sini letaknya. Jadi tidak cuma hanya sadat saja. Tapi dia. Mengimani Allah dan Rasul. Lam yartabu wa jahadu. Dia tidak punya keraguan. Ya. Keyakinan yang tinggi. Kemudian dia. Wa'am balahim wa anfusihim fisa bililah. Mau betul-betul dengan ikhlas. Di jalan Allah. Terhadap harta dan jiwanya. Ullaikah humus sadikun. Ini yang beriman. Jadi tidak hanya sadat saja. Kalau sudah bisa di 49 ayat 15. Baru itu mata kuncinya keluar. Nah itu baru bisa buka. Itu buka tok. Belum bisa buka pintunya. Baru buka kuncinya. Untuk buka pintunya apa? Pilar-pilar Islam ini didirikan. Totalitas dalam. Memberikan. Interpretasi dalam iman ini. Jadi tidak punya hanya sadat saja. Ya. Jadi. Harus dilaksanakan. Nah kemudian. Orang yang dikatakan imannya itu benar. Orang yang dikatakan bahwa agamanya benar. Itu nanti lihatnya ke surat 4 ayat 125. Jadi harus dikembalikan lagi ke surat 4 ayat 125. Asiknya belajar Quran begitu. Bisa lari kemana-mana. Kalau Alkitab saya dulu. Tidak bisa lari kemana-mana. Karena kalau mau lari kemana-mana. Nanti ketahuan. Kalau tabraan. Sudah benar ini. Kenapa saya masuk Islam? Saya masuk Islam karena banyak tabraan di ayat saya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu tidak sinkron. Matius bilang Yesus keturunan Natan. Markus bilang Yesus keturunan Harun. Lukas bilang Yesus keturunan Daud. Yohanes daripada ditanya bingung. Dia bilang mulanya firman. Firman jadi Tuhan. Saya nak maling-maling. Lah yang kasihan siapa? Dia harus kependudukan. Catatan sipil. Ngeluh merasa keturunan Yesus. Lah masa kitab suci aja begitu? Kenapa saya pindah? Boleh sedikit cerita? Boleh ya? Jadi saya dulu itu kan pindahnya begini. Saya dulu TK-nya disini. Di Surabaya. TK Katolik Kristus Raja. SD-nya SD Katolik Santo Yohanes Gabriel. SMP-nya SMP Katolik Santo Stanislos. SMA-nya SMA Katolik Santa Maria. Sekolah Pastur tingkat menang Katolik Santo Vincentius Apaulu. Harusnya dua tahun. Setahun selesai. Jadi mohon maaf kalau orang tercerdas saya. Kemudian gak ditaruh di umat saya. Gak ditaruh di gereja. Tapi karena saya dua tahun bisa selesai tahun. Saya diteruskan sama keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi. Nah maka saya sekolah lagi. Ngambil di STFT. Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Di Santo Gilfani. Itu 10 semester. Harusnya 5 tahun. Saya selesai 3 tahun. Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya roto cerdas ya. Jadi saya gak digambilkan ke umat. Langsung sekolah STFT-nya. Yang 5 tahun cuma 3 tahun saya. Kemudian karena lulus gak ditaruh di gereja saya. Jadi sebetulnya keliru nulis saya mantan misionaris. Karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya. Karena sudah dilantik jadi pastor. Jadi harusnya keliru. Kalau nulis saya jangan mantan misionaris. Salah nanti. Bisa dikritik sama mereka. Mantan pastor saya iya. Itu benar. Karena saya belum turun ke umat. Begitu saya lulus 3 tahun itu. Jadi gak 5 tahun. Saya langsung dikirim ke Fatikan rumah. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Nah kecerdasan saya ini terjawab. Kenapa saya begitu cerdas? Terjawabnya waktu saya masuk Islam. Kenapa? La haula wa la kuwata ila bila. Karena Allah. Karena waktu saya di SMA Santa Maria. Saya gak pinter-pinter amat kok. Malah hampir dikata. Nilainya gak terlalu baik. Karena apa? Waktu itu saya 8 orang. Satu kelas yang laki-laki. Santa Maria itu perempuan semua itu. Satu kelas 30 itu perempuan. Lakinya cuma 8 lah. Jadi satu orang bisa dapet 3 gitu ya. Nah pada waktu ujian. Antun tau gak? Roknya anak-anak Santa Maria. Ini loh sepanjang 5 juta kuasa ini roknya. Jadi roknya anak Santa Maria segini nih. Ini roknya dia. Jadi roknya segini nih. Nah kalau dia duduk ujian. Kalau roknya naik. Itu keluar fisika, kimia, biologi, ada semua. Jadi waktu jarak ujian itu saya cuma liat rumus-rumus doang. Makanya gak lulus. Gak bayi-bayi saya nilainya ya. Ini nilai saya baik itu setelah saya sekolah laki semua itu. Baru baik. Saya dapat IP itu mulai di menengah sampai di magisternya itu rata-rata empat. Ya IP-nya. Tapi sampai tanah air. Waktu saya bawa ke... Saya pernah juga bekerja di TVVC ya. Di stasiun TVVC milik negara. Itu saya bawa ijazah itu. Katanya bagian... Apa? Kepegawaian TVRI Pusat itu bilangnya. Ini ijazah apa-apa ini? Ini apa ini? Apa ini di truk Anunika? Terus apa ini Yohannas? Ini gak kanggu. Ini nanti TVRI katanya. Kon sekolah umaneh maring. Masya Allah. Jadi aku sekolah samun wakil ini gak dikanggu sama negara Indonesia. Jadi saya waktu masyarakat di TVRI suruh cari ijazah umum. Maka saya gimana caranya sekolah sambil kerja? Ya sudah saya di Itats. Jadi saya insinyur saya tenis school dari Itats. Jadi saya sekolah lagi. Sekolah mana? Oh cepet banget. Ya cepet pokoknya nemu ijazah udah selesai. Makanya saya perlu disingkat sekolah di Itats itu. Gak banyak orang terkenal saya di Itats. Kecuali yang pernah saya marahi. Karena ele-eleong ini biar mantang komandan resimen mahasiswa. Gue ayo ya. Saya juga mantang Cak Surabaya. Tahun 89. Katanya dulu gue wanteng dulu. Sekarang kumisnya sudah kena relen. Cenggotnya yang mengalami perpanjangan. Nah kemudian. Kenapa saya masuk Islam? Ketika di Fatikan Roma itu kami belajar. Dan lucunya apa? Perpustakaan Fatikan Roma itu punya Al-Quran 52 bahasa. Termasuk terjemahan bahasa Jawa. Lepulang ke Indonesia. Golek Quran terjemahan bahasa Jawa. Malah da'ono. Saya ngelupi. Ke isu ya. Tapi Fatikan Roma punya. Kehidupan terjemahan bahasa Jawa. Tapi waktu saya pulang. Tidak ada di Indonesia. Lepulang sampai bingung saya ini. Jadi mereka punya. Itu yang buat Yohanes Paulus II. Yang buat perpustakaan Islam. Jadi di ruang tempat kami di St. Peter's itu kami ada perpustakaan yang isinya Islam tokful. Di sana hadith itu ada 36 kitab. Dan hadith suhi ternyata 36 kitab. Hadith mau untuk do'if tidak diterima di Fatikan. Hebat enggak? Tapi kalau ngomong-ngomong Islam enggak gelam. Heran saya. Nah kenapa mereka itu kalau enggak mau pindah itu lah. Padahal ayatnya jelas. Saya melakukan dua penelitian. Yang pertama karena akidah. Yang kedua karena hubutunya. Menurut akidah begini. Allah itu kalau kita enggak kebacut enggak ditutup. Tapi kalau kita sudah kebacut benar. Kufur terhadap nikmat Allah ini. Maka ditutup. Maka hati-hati dengan surat ke-7. Ayat 178. Jangan sampai kita dicap seperti itu. Lahum kulubu layafkohu nabiha. Walahum ayunula yubesiru nabiha. Walahum adanula yasmaun nabiha. Jangan sampai hati kita ini sudah tidak lagi bisa memahami ayat Allah. Mata kita enggak bisa lagi melihat kehakungan Allah. Telinga kita enggak bisa lagi mendengar ayat Allah. Kalau sudah seperti ini masya Allah. Ini tempatnya neraka dan sesat melebihi hewan. Oleh karena itu. Mereka-mereka enggak akan mungkin mau pindah. Karena apa? Hubutunya. Bayangin aja. Di Matius 16.4. Maka mereka mendapatkan 10 persennya. Seper-sepuluh dari harita kekayaan. Itu kan luar biasa. Makanya suruh pindah enggak mau. Kenyamanannya banyak. Contoh ya ini contoh. Kalau namanya pendeta. Mau ceramah atau khutbah. Sehari sebelumnya ditelepon. Bapak pendeta. Ya besok khutbah. Dimana? Di Purimas. Kami jemput. Dua jam sebelumnya. Nah itu kalau pendeta. Kalau ustad. Ustad jangan lupanya besok ya. Bisa berangkat sendiri ya. Tentu ya. Tidak apa-apa. Tenang-tenang. Tenang-tenang. Saya masih bisa berangkat sendiri. Ini cuma contoh. Cuma contoh. Lagian. Kalau pendeta dijemput pakai mobil kan. Naik pajiru ini. Tanya dia. Mobil apa ini? Pajiru pendeta. Enak sekali. Paling lama. Satu semester. 6 bulan. Mobil yang dia bilang enak. Atas dasar laporan yang jemput. Itu sampai ke Dewan Gereja Indonesia. Dewan Gereja Internasional. Ke Fatikan Roma. 6 bulan mobil itu sudah ada. Gimana mau tidak dinikmati. Nak bubukan mereka. Luar biasa. Untuk keluar. Rugi. Hubudunya. Nah kalau. Ustad. Sama-sama Pak Jirunya ini yang jemput ini. Nurul Hayat lagi yang jemput. Wah. Main apa ini? Pak Jiru. Enak. Makanya kalau punya duit beli Ustad. Itu kalau. Tapi apa arti itu semua? Kalau amalan kita gak diterima. Itu ada disitu. Coba antung lihat disitu. Di surat 14 ayat 18. Kalau sampai. Ini ditolak sama Allah mau apa? Masalullah dinakafarubirobihim. Akmalahum karna distadat bihiriu fiyamil asif. Layak dirunami makasibualasain. Ada itu. Surat 14 Ibrahim ayat 18. Kalau sudah mengingkari bahwa Allah itu Tuhannya. Maka amalan sehebat apapun. Gak diterima sama Allah. Bagaikan debu yang ditiup angin saat bertiup angin pada hari yang kencang. Layak dirunami makasibualasain. Amal kebaikannya tidak bisa diterima. Sudah. Kalau sudah mau asim ini mau apa? Lihat saya daripada amalan saya gak diterima. Oh iya ini satu catatan ya. Saya keluar pastur. Itu bukan karena kawin. Sorry Joe. Ini penekanan ini. Saya paling manggal di omur-omur ganti kawin. Oh sorry Joe. Bener. Maaf ini ya. Ini buat sini Tok. Saya 35 tahun cuma buat pipis Tok. Bener saya. Saya paling manggal kalau di omur Allah. Paling Pak bangun ku mentumur gue pengen kawin. Sorry Joe. Saya keluar itu karena dinulis Islam. Jadi kenapa saya keluar? Satu. Kalau saya teruskan jadi pastur. Amalan saya gak diterima. Disebutkan dalam surat 14 Ibrahim ayat 18. Amalan saya bagikan debu. Yang kedua. Kalau saya mati. Masuk neraka itu. Yang buka Quran. Yang buka Quran. Buka surat kelima ayat ke-72. Lakot koluladina kafaru. Sangat kafirlah orang yang mengatakan bahwa. Isa Ibn Maryamah ilahi. Sementara. Isa juga mengatakan apa. Tapi sembana Allah. Tuhanmu dan Tuhanku. Itu masuk neraka itu. Diharamkan surga. Dan lagi Allah katakan juga di surat ke-2 ayat 297. Pada diri saya waktu itu. Orang kafir itu penolongnya setan. Yang bawa dari terang ke gelap. Maka dia penghuni neraka. Kekal di dalamnya. Nah kalau saya teruskan. Berarti amalan saya gak diterima. Mati masuk neraka. Hidup gak punya apa-apa. Kan gak kawin. Saya pikir. Oripi senang dunia kok cembretanan aku. Saya keluar. Tapi bukan karena kawin. Sorry Joe. Begitulah. Jadi saya karena dinulislam. Saya keluar itu. Begitu saya keluar. Lama saya gak kawin-kawin. Ditegur sama teman-teman. Teman-teman muslim. Yang sudah siar dakwah. Saya belum waktu itu. Kedang kawin. Sudah bukan pastor. Kenapa? Gak kawin kan gak apa-apa? Apa-apa katanya. Saya dibacakan. Rawahu Abu Daud. Bayi Hakim. Anasih dan Tirmidhi. Dari Aisyah. Rasulullah mengatakan begini. Annikahu min sunati. Falaya malbi sunati falaysamini. Nikah itu sunahku. Siapa yang tidak menjalankan sunahku. Bukan golonganku. Saya kadung cinta Allah. Cinta Quran. Cinta Rasul. Dibilang bukan golongannya. Bingung saya. Pas di kantor TVRI. Ada seorang wanita sedang syuting. Habis syuting acara. Saya datangi. Mbak. Sudah punya suami. Belum. Sudah punya pacar. Belum. Agamanya. Islam. Mau jadi istri saya. Wih. Dia langsung bilang sama temannya. Mendembenyar situin. Lagi kenal ngajak kawin. Tapi alhamdulillah sekarang jadi istri saya. Dan kenapa dia saya pilih? Saya kasiat. Karena apa? Waktu itu saya temukan dia. Pakai segini sama segini. Saya bilang ini harus diselamatkan. Daripada diselamatkan orang lain. Saya selamatkan sendiri. Sekarang jil bapaknya saya harap hijau. Bener. Saya pikir dia itu kurang bahan. Atau penjahitnya yang bodoh. Masa segini sama segini. Saya bilang ini harus diselamatkan. Daripada orang lain. Saya selamatkan sendiri. Langsung saya selamatkan. Jadi dia bilang sama temannya. Mendembenyar. Kita langsung ejak nikah. Tapi akhirnya alhamdulillah. Sekarang jadi ibu dari anak-anak saya. Dan ternyata bukan Islam. Bujui ternyata. Ternyata dia agamanya pedang, keris, payung, sama tombak. Iya bener. Jadi kejauhan ternyata istri saya itu. Sekarang aja pinter dia. Dulu itu. Masya Allah. Jadi saya kalau. Jadi saya sama dia cuma 3 minggu prosesnya. Langsung nikah. Karena Islam gak boleh punya pacaran. Yang ada ta'aruf. Begitu menikah saya masih ke rumahnya. Saya kaget. Apa yang terjadi di rumahnya? Nah ini. Ini kalau hijrah belum sepenuhnya. Maka ada piring isinya jajan. Ada 5 macem. Jajan pasar. Ada teh. Ada kopi. Saya tanya buat apa? Ini bapak biasanya yang pasang. Untuk apa? Untuk mbak buyut. Untuk mbak mbak. Sama untuk ibu. Ibu nya sudah meninggal dia. Saya bilang. Ini gak butuh segini. Ini bapakmu buyutmu. Ini butuh doa-doa kalian. Saya bilang. Saya tanya ke pembantu. Baru. Baru. Saya makan. Habis saya makan. Bapak datang. Mertua. Alhamdulillah. Rubil ngalamin. Gak tau ngalamin apa. Wish. Nt. Di dahar bayi. Buyut teh ya nih. Nah ini. Membuat. Pembantu takut. Ya dia bilang apa adanya. Ngapun ten bapak. Saya dahar mas bangun katanya. Hah? Bangun. Dan saya dipanggil. Saya datang. Dalam bapak. Saya bilang. Bapak siapa buat semangat? Dalam. Kok mau bapak kan? Saya tanya. Lakan gimana apa? Ini kalau gue buyut teh. Gue baik. Gue ibu nih. Kok bapak tau. Wes kulina nih. Aduh. Mau dibantah gak boleh kan? Boleh gak bantah orang tua? Lihat surat 4 ayat 36. Lihat surat 17 ayat 23. Lihat surat 31 ayat 13. Habis perintah Allah. Wa'budullah. Walatusrikubisai'aw. Selalu diikuti apa? Wabil walidaini. Iksanah. Jadi kita gak boleh bantah. Harus diam. Tapi dengan. Maudatul hasanah. Harus dengan bil hikmah. Wa'udatul hasanah. Itu surat 16 ayat 125. Caranya begitu. Nah kemudian. Saya gimana caranya supaya menyadarkan ini? Ya sudah. Setiap kali pasang saya makan. Kalau datang. Alhamdulillah. Robil ngalamin. Ntek mana? Panggil lagi. Ini siapa si makan? Pembantunya ngomong. Di darpa bangun maling. Saya dipanggil. Bangun. Datang lagi saya. Dia tanya. Ini siapa si makan? Dalam. Lekang ini apa-apa? Ini ngomong gue mbah. Gue buyut. Saya jawabannya apa? Kok bapak perso? Wis ini kulina nih. Dan saya jawab gini. Bapak kan gak tahu tuh. Bapak perso tuh. Kenapa? Tadi malam tuh ibu. Mbah buyut. Mbah. Mbah kakung. Semua. Itu nemui saya. Terus. Ya apa? Gitu kan. Dia bilang sama saya. Kalau mulai besok tidak kesini lagi. Makanya saya makan ini. Oskowegu katanya gitu. Jadi bapak maruto saya gak berani pasang. Kalau ada saya. Apa? Khawatir dibadok mantu nih. Tapi kalau saya gak ada pasang naneh gitu loh. Ini harus pelan-pelan. Termasuk ke bapak ibu saya. Bapak ibu saya juga harus pelan-pelan ini. Karena bapak ibu saya sampai detik ini. Bapak saya 85. Masih sugeng. Ibu saya 80. Itu juga belum mau masuk Islam. Susah. Kalau sudah saya petek dengan keras. Merasa tersudut. Marah. Langsung gini. Wish. Meneng. Meneng. Kueku uyuhku. Merti opo. Maaf. Bahasanya begitu. Diam saya. Minta tolong ustad lain. Ustaz. Tolong dewangi dong. Bapak ibu saya sadarkan. Dibantu. Apa kata ustad lain. Uh. Yang ahli alkitab sampe yang kok minta tolong kami. Ya. Jenderal sendiri. Gak bisa kalau saya. Kenapa gak bisa. Kene uyuh. Saya bilang. Gak percaya tenang. Kene uyuh. Jadi kalau saya sudah gak bisa. Kalau sudah marah itu. Meneng. Uyuhku. Ngerti opo. Gak bisa ngomong saya. Meneruskan gak bisa. Karena apa? Firman Allah kita gak boleh kasar sama mereka. Jangankan itu kata. Uh. Saja gak boleh itu. Lihat itu. Surat Al-Isra. Ayat 24. Jadi jangan mengatakan. Tapi itu apa? Kolan kariman. Beyehima. Berkatlah yang baik pada keduanya. Jadi gak boleh kita. Makanya. Saya minta tolong ustad lain. Dan mereka susah. Ah. Ya Pak. Sengerti alkitab sampe yang kok minta tolong kita. Gak bisa kalau saya. Kenapa? Kene uyuh. Gak bercoyuh. Jadi oleh karena itu maka sampe hari ini Bapak Ibu saya belum. Saya empat sodara. Albertus. Bernadette. Kristian saya. Ini nama saya dulu Kristian. Kristian. Kemudian Durutia. Saya masuk Islam tuh Albertus saya serang duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Albertus beserta istri dan anak-anaknya masuk Islam. Hari itu juga nama Albertus saya ganti. Ahmad. Tetap Ah. Kemudian berikutnya Bernadette. Bagaimana cara menyerangnya? Pakai surat 16 ayat 125 itu. Jadi Antum juga boleh tuh serang mereka pakai surat 16 ayat 125. Kemudian saya serang Bernadette. Subhanallah. La haula wa la quata illa bila biisnillah. Bernadette beserta suami dan anak-anaknya masuk Islam. Allahu Akbar. Bernadette-nya tak ganti. Bilkis. Tetapi. Saya sendiri Kristian jadi Haris. Pakai CH. Kemudian adik saya Durutia jadi di Bahabis. Saya sudah dapat empat. Suami, suami, keluarga. Plus teman-teman yang lain. Panjenengan sudah dapat berapa? Nuh kok ketawa? Lihat surat 12 Yusuf ayat 108. Itu ada perintah Allah. Nanti Jenengan diminta itu. Kul hadisa beli adu illa Allah. Alabas suratin wa'ana wa taba'ani wa subhanallah wa ma'anamin al-musrikin. Kita diperintahkan oleh Allah. Menyampaikan ini. Jadi kalau mau hijrah totalitas. Sampaikan juga nikmat ini kepada yang lain. Ini perintah Allah. Surat Yusuf ayat 108. Sebab kalau kita tidak menyantakan seperti itu. Nanti kita ditagih sama Allah. Maka totalitas hijrah sepenuh hati ini. Dengan mengajak yang lain. Surga ini milik siapa? Milik Allah. Untuk siapa? Untuk? Kok takut saya jawab? Ngomong untuk orang Islam itu kok takut? Untuk siapa? Untuk orang Islam. Betul. Umat lain. Kok nyimut? Yang bilang Allah. Coba buka sekarang Qur'annya. Surat 9. Ayat 111. Apa firman Allah itu? Inna Allah hashtara minal mu'mina anfusakum wa ambalahum di analah humul jannah. Ini janji Allah ini. Sesungguhnya aku Allah hanya membeli diri, jiwa, dan harta orang mu'min. Orang mu'min itu siapa? Orang Islam. Di mana kata-kata itu Allah? Di surat 3.110 bahwa orang mu'min itu orang Islam. Jadi yang tidak Islam tidak disebut mu'min sama Allah. Kemudian lo katakan apa? Allah hanya membeli diri, jiwa, harta untuk diberikan surga. Berarti surga untuk siapa? Nah, takut. Jawab kita juga takut. Untuk kita yang muslim. Nah, saya kalau katakan ini. Sering saudara-saudara saya yang belum pindah. Termasuk yang di sana itu yang sekarang. Mesti ngomong gini. Gak ngono pak bangun. Surga itu dewe-dewe. Surga ini sampai dewe. Kami sendiri. Tak jawab. Developer mu gak dipayu. Gak bisa bangun. Gak ada kapling. Kaplingnya cuma buat kami. Nah, gimana caranya ngajak mereka? Supaya mereka tuh bisa masuk Islam. Kasih renungan yang gampang. Renungannya gini. Jangan punya kos-kosan. Gak. Punya rumah. Kamarnya banyak. Saya koskan. Oke. Sebagai pemilik rumah kos punya aturan gak? Contoh. Tidak boleh pulang larut malam. Ya. Gak boleh bawa narkoba. Minuman keras. Gak boleh bawa lain jenis masuk kamar. Dan sebagainya banyak kan? Kira-kira saya tanya. Kalau misalnya yang kos di rumahmu melanggar. Apa pendapatmu? Saya tanya gitu kepada yang nasran itu. Kedua selesai yang belum pindah. Ya dia bilang. Oh ya. Tak usir. Soko kos-kosanku. Takkan golek kos-kosan dia. Dia bilang gitu. Saya bilang. Jangan ini podo. Dunia itu apa? Punya Tuhan. Ya. Tengah Allah. Saya bilang. Ya. Yang punya aturan siapa? Allah. Neku ini gak isu melok aturan Allah. Kudunya gue golek dunia lain. Isu gue golek dunia lain. Gampang kok ngasaknya. Jadi coba jenis langan praktekkan tips-tips seperti saya ini. Mikir itu dia. Iya ya. Nah isu gue golek dunia lain gak apa-apa gitu. Selama kamu gak bisa cari dunia lain. Manuto. Dan beritahu dia. Islam ini indah. Kenapa Islam indah? Islam jaminan surga. Jadi Islam jaminan surga. Nah oleh karena itu. Maka sampaikanlah ini kepada seluruh dunia. Jadi jenis langan itu punya tugas menyampaikan kepada siapa? Kepada Cide, Cik, Ngak, Kokli, Kokliang, Cece, Meme. Itu harus sampaikan. Termasuk Franciscus, Vincentius, Wadus, Ekliru, Robertus. Saya tuh kalau nyebut nama-nama sana tuh. Iya. Karena gini. Saya waktu membuka Quran pertama dulu. Saya bisa jatuh cinta. Kenapa? Saya dipanggil sama Allah waktu belajar Quran. Dengan panggilan. Ya Ayuhannas. Kadang saya dipanggil. Ya Ayuhalladina amanu. Masya Allah. Al-Quran itu. Nah kalau saya buka kitab saya lagi yang lama. Injil saya. Dipanggil saya sama Tuhan saya. Wah hei anak-anak domba yang hilang. Untung kalau kamu ini mbe. Kadang dipanggil anak domba yang sesat bareng. Terus saya mikir kok tunggal lewat dos. Gini aku nanggini. Makanya saya terus pindah. Jadi saya pindah bukan karena kawin. Aku paling mau angkelat dengan pukul kawin itu. Saya pindah karena dinil Islam. Nah oleh karena itu. Maka kita-kita sekarang ini yang sudah dalam Islam ini. Ayo hijrah gitu loh. Kalau ketika kita belum sempat pada totalitas kita. Ayo sekarang totalitas. Artinya hijrah. Waktu kita hijrah. Tidak disiasiakan. Ingat surat 103. Itu ada juga di makalah saya. Surat 103 itu. Kan Allah katakan apa? Wal asri. Cuma tiga ayat ini. Wal asri. Innal insana lafikusin. Ila ladina amanu. Wa amilus shalihati wa tawasso bilhaq. Jadi. Kita jangan siasihkan waktu lagi. Ayo kita isi waktu ini dengan apa. Manusia ini rugi. Sudah rugi di mata Allah. Tidak ada yang tidak rugi. Tapi Allah katakan di ayat ketiga apa? Kecuali. Mereka yang beriman. Dan beramal. Nah ya sekarang kita hijrah sepenuhnya. Tidak hanya sekedar. Oh aku Islam. Islam. Ayat shalat. Si si si. Titip salam. Coba. Oh notang aku Islam. Titip salam. Padahal rusun tidak pernah bilang. Nek gue repot. Titip salam. Ada. Tidak ada hadisnya. Tapi kita berani titip salam. Maka kalau kita mau hijrah sepenuh hati. Kita harus totalitas. Waktu kita. Tenaga kita. Ada wadah nurul hayat. Berikan itu. Totalitas kita hijrah. Termasuk apa? Lima pilar. Coba. Kita urutkan pilar pertama. Rasul mengatakan kan begini. Rawahu Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Bunial Islamu ala hamsin. Islam itu dibangun dengan lima pilar. Saadati. Asyadu ala ilahi wabarakatuh. Wa anamu amadu rasulullah. Pilar pertama. Saadat. Maka siapa yang mengucapkan saadat dapat jaminan apa? Surga. Tadi sudah saya bacakan nanti di depan. Dan tadi Allah katakan juga dalam surat 49 ayat 15. Surat 9 ayat 111. Surat 4 ayat 125. Semua itu jaminan surga. Saadat saja. Kemudian. Habis saadat. Yang kedua. Wa itai wa akimi sholat. Mendirikan sholat. Karena sholat ini luar biasa. Coba lihat. Sholat itu betapa luar biasanya. Kalau antum mau hijrah totalitas. Sholat itu. Biasanya para penceramah mesti menyampaikan surat 29. Al-Ankabut ayat 25. Inna sholatat tanha anilfasa wa mungkar. Betul. Dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat ini wajib. Surat ketiga ayat 103. Inna sholatat kanat alal mu'minina kitabam maukuta. Sholat itu wajib bagi orang mu'min yang waktunya ditentukan. Nah ini jarang disampaikan penceramah. Coba yang bawa Quran buka surat 20. Surat Toha. Ayat 132. Apa untuk sholat? Allah katakan apa dalam filmannya? Wa'mur ahlakabish sholat. Wastobir alaiha. La nas aluka risko. Nahnu narzukuk wal akibatuli taqwa. Yang punya terjemahan begini. Perintahkanlah seluruh anggota keluargamu mendirikan sholat. Laksanakanlah dengan sabar. La nas aluka risko. Kami tidak mengambil apapun dari sholatmu. Nahnu narzukuk wal akibatuli taqwa. Tapi justru aku limpahkan riski dalam sholatmu. Betul terjemahnya begitu. Kalau salah saya diingatkan. Dan ini akibat terbaik bagi orang hamba yang taqwa. Sampai akhirnya. Jadi ternyata sholat kita itu bukan hanya untuk sekedar perintah. Itu ada kebutuhan manusia disitu. Karena Allah katakan nahnu narzukuk. Limpahan riski. Kesehatan riski. Finansial riski. Istri riski. Suami riski. Anak riski. Maka panjangan kalau sholatnya baik seperti Rasulullah. Rasul mengatakan apa pesan beliau? Dalam ruang buku orang muslim. Dari Abu Hurairah. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Maka kalau kita bisa sholat seperti Rasulullah. Maka kita mendapatkan riski yang luar biasa. Karena ternyata sholat itu mulai takbir. Sampai salam. Fungsinya untuk apa? Peredaran darah. Pencernaan. Kelenjar hormonal. Secara motorik. Pernafasan. Ini kalau dihorekan butuh satu setengah jam. So kapan-kapan naik. Tapi kalau minta materinya nanti saya kirim. Jadi tidak usah undang saya tidak apa-apa. Jadi untuk lima ini. Contoh saja. Contoh ini. Takbir ini. Allahu Akbar. Rasul itu mengatakan begini. Makana sholat ini. Ida kabaro hadwa mangkibayhi. Suma ida kabaro hadwa andunihi. Rasul itu pernah sholat itu. Hadwa mangkibayhi. Sejajar bahu. Pernah juga. In kabaro hadwa andunihi. Sejajar telinga. Berarti kita boleh sholat sejajar telinga. Boleh sejajar bahu. Dan ini harus apa? Mamdudatal asobi. Rapat dan lurus. Mamdudatal asobi. Bukan begar. Bukan layar fahuma. Wadahuma. Tidak mengenggam. So kalau nanti jadi tarian-tarian. Kalau gini jadi tinju. Jadi mamdudatal asobi. Boleh sejajar bahu. Boleh sejajar telinga. Boleh bahu. Boleh telinga. Berarti boleh begini. Tidak boleh. Islam itu keseimbangan. Kalau telinga-telinga semua. Kalau bahu. Bahu semua. Tahu gak akibatnya orang yang takbir seperti Rasulullah. Orang yang takbirnya begini. Allahu Akbar. Paru-parunya mengembang. Ini penelitian. Penelitian. Penelitian dilakukan atas dasar surat 20 ayat 132. Penelitiannya dilakukan di University of Commonwealth. Di United States, Virginia, Amerika Serikat. Tahu. Sampai melaku toko. Kini ngulon ketemu. Jadi begitu membuka. Paru-paru mengembang. Jantung mengembang. Kalau paru-paru mengembang. Jantung mengembang. Oksigen tinggi. Kalau oksigen tinggi dalam darah. Akibatnya apa? Racun tereduksi. Kolesterol terure. Sel penyakit mati. Sel tubuh berkembang dengan baik. Salat ini baru takbir dok. Ini kerepean sedikit ini. Kalau filmnya ada extra filmnya ini. Kalau mau lengkap ya nanti kapan-kapan. Nekam mulai jambirah. Gungkuk gitu loh. Buka gini. Udah? Itu sampai sebegitu. Makanya umi. Jangan kemayu begini. Allahu Akbar. Percaya sama saya. Malekat gak tertarik. Blas sama jendela. Masya kemayu. Buka seperti Rasulullah. Karena Rasul pesan. Solu kama ro'aitumuni usoli. Solatlah kamu. Seperti kamu melihat aku solat. Artinya. Tidak ada beda gerakan laki-laki dengan perempuan. Sama. Itu baru takbir dok itu. Nah kalau takbirnya buka gini. Oksigen tinggi. Tak tutup. Wah. Imam mau baca panjang. Fresh. Tapi nek misalnya. Apa cendingi? Yang gini. Imamnya mau co. Contoh misalnya. Langsung gini. Si suka surat nangki nih. Dowo ini suratnya. Gak tepat ini. Doko pisang ini. Tapi kalau jendela begini. Allahu Akbar. Tak. Misalnya baca. Alif lam ro' Kitabun uhkimats ayatuhu Thumma fusilat miladun hakimim khobir Allah tak budu Illawoha innanilakum Minunadiru wa basir Tidak apa-apa. Karena oksigennya tinggi. Ya. Tapi nek ini mau. Saya suka surat nangki nih. Yakin dong. Suwe. Tawai. Maka buka. Itu untuk peredahan darah. Dan tembakannya ke ketia ini. Karena begini. Di dada. Rasul mengatakan. Jumna alayusro alasodri. Tangan kanan di atas kiri di atas dada. Maka kalau ini terbuka seperti ini. Oksigen yang tadi disimpan. Ditembakkan dengan kecepatan 1400 si. Setiap satu detak jantung. Masya Allah. Artinya apa? Ketia kita juga ditembak. Makanya kalau soalnya seperti Rasulullah. Tidak mungkin orang mu'min. Mu'minat. Itu soalnya baik. Tidak mungkin kena BB. Bukan blackberry. Apa? Bau badan. Tapi kalau yang begini. Pasang puhum. Dan di tape. Percaya. Maka seperti Rasulullah. Wes. Itu baru contoh kecil. Kemudian nikmatnya solat apa? Lihat. Ada hadis Rasulullah. Dari Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan begini. Man idah imamu kabarofa kabiru. Fa'idah koro'afan situ. Ketika imam takbir. Kamu takbir. Kita imam baca. Kamu diam. Kemudian. Man idah imamu kallu. Magdubi alaihim waladolin. Fa'kulu amin. Yuhbib kumullah. Man idah kallu amin. Bi malaikatifil ad. Gufirlakumatakuta mamindambi. Ini hadisnya. Jadi kalau imam sudah mengatakan. Magdubi alaihim waladolin. Jawab amin. Maka Allah mengabulkan doamu. Dan barang siapa. Man idah kallu amin. Bi malaikatifil ad. Gufirlakumatakuta mamindambi. Dan siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat. Dosa-dosanya diampuni. Ada tak ibadah seperti ini di umat lain. Dada. Lagi. Hadis lainnya lagi. Dalam sholat. Man idah imamu kallu. Sammi allahu liman hamidah. Fa'kulu robbanna walakalham. Man idah kallu allahu kumarobbanna walakalham. Ambil malah ikatihi. Wufirlakumatakuta mamindambi. Siapa yang mengatakan. Sammi allahu liman hamidah. Bersamaan dengan malaikat. Dosa-dosanya diampuni. Coba. Ada enggak ibadah di tempat lain. Enggak ada di tempat saya dulu. Cuma keplok-keplok nyanyi nangis. Yang enggak bermanfaat. Ini luar biasa sholat ini. Maka kalau kita mau totalitas hijrah. Semua harus kita jalankan. Supaya anak kunci ini. Enggak cuma lubang saja. Dengan besinya. Tapi dia punya mata. Sehingga dia bisa mencongkel lubang kuncinya. Bisa membuka pintunya. Itu baru jaminan kita. Ayo. Totalitas hijrah. Karena sholat kita luar biasa. Nah sekarang apa? Sholat itu banyak yang ngenteng. Kang. Adhan. Sholat. Si, si, si. Durung mari. Kurang titik. Enggak tak susul. Kenyatanya. Sampai kerunguasar. Yukak nyusul-nyusul. Banyak itu di kantor-kantor itu. Apalagi tempat saya dulu bekerja. Sudah dengar Adhan itu masjidnya. Duhur. Suruh berhenti. Suruh melanjutkan. Apa jamanya? Si, nanggung. Kurang titik. Malah enggak selesai. Jenangan buktikan ya. Kalau ada Adhan. Tapi teruskan kerja. Enggak selesai. Bisa lembur. Tapi kalau dengan Adhan. Jenangan letakkan. Terus berangkat. Sholat. Balik. Selesainya cepat. Dimana janji Allah? Surat 47. Ayat 7. Dijanjikan Allah. Kalau kita mendulukan urusan agama Allah. Nanti Allah yang urusi urusan kita. Dan kita akan dikukuhkan kedudukannya. Dan ini terjadi. Saya begitu masuk Islam. Tanggal 6 Juni tahun 1997. Masih muda saya. Masih 15 tahun masih saya. Itu semua ayat Allah itu hampir saya rasakan dalam hidup saya. Dan benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Karena itu ayo kita totalitas. Kalau hijrah. Jangan separuh-separuh. Jangan nanggu-nanggu. Neuang juang arah newe. Ceng-cing-cing-cing telas. Jukurun usisan. Belas. Itu. Supaya apa? Totalitas kita. Sebab kalau kita totalitas sama Allah. Masya Allah. Makanya kita tadi diperintahkan di surat Anisa ayat 125. Suruh totalitas. Totalitas sama apa? Bima aksanu. Untuk totalitas kepada Allah. Ikhlas. Maka itu yang luar biasa. Nah oleh karena itu maka. Sholat. Kemudian apa? Rasul juga mengatakan begini. Asyari'u. Ad-do'a. Fi sujud. Perbanyak doamu. Ketika kamu sujud. Karena apa? Ketika. Man idas saja tu'ahatukum. Enda'ahu ajaibahum. Itu hadis lainnya. Ketika hambaku sujud. Saat itulah doanya aku kabulkan. Jadi kalau ada imam sujud. Lama. Jangan diinceng. Suwee. Nih lau poe. Rugi. Langsung doa. Langsung doa. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia. Atau bahasa Jepang. Mandarin. Jerman. Tutup. Jangan dibuka. Supaya tidak merusak rukun koli sholat. Tapi kalau doanya bahasa Arab. Boleh buka. Silahkan. Supaya tidak merusak rukun koli sholat. Kemudian. Waktu tadi. Sami Allahuliman Hamidah. Tolong. Dijawab. Rabbana. Laki tanda kadang. Imamnya bilang. Sami Allahuliman. Melok di balai ini mana ya. Sami Allahuliman. Rugi. Karena Rasul mengatakan. Man idah imamu kallu. Sami Allahuliman Hamidah. Fakulu robana. Walakal ham. Karena kalau itu bersama dengan malaikat. Dua saudara sekalian itu diampuni. Cuman ada catatan ini. Khusus imam. Yang biasa imam. Tolong. Imam itu. Kalau banyak makmumnya. Tolong gerakannya dulu. Jangan suaranya. Jadi gerakannya dulu. Contoh ini ya. Imam yang baik itu begini. Berdiri dulu. Baru bilang. Sami Allahuliman. Hamidah. Supaya apa? Makmumnya nanti. Begitu kata denger. Sami Allah. Makmumnya berdiri sambil jawab. Rabbana ala kalham. Tapi kalau imamnya ngomongnya. Belum berdiri. Gini. Kasian ini makmumnya. Ini contoh ini. Ada ini. Pernah kejadian. Tua lagi imamnya. Sami Allahuliman. Menhamid. Tapi belum berdiri. Makmumnya muda-muda. Loh. Turun balik mana kabir. Sebab. Kalau mendahului imam. Berapa dosanya dalam hadis? Empat puluh. Sama dengan melewati sutroh orang sholat. Arba'in kafatani ilaihi. Itu kata Rasulullah. Empat puluh. Empat puluh apa kita? Belum tahu empat puluh apa. Lepah ala sholat berapa? Dua puluh tujuh. Masa tekor kita? Oh. Tentang sholat berapa tekor. Maka imam yang baik. Penting. Kan. Kepentingan makmum. Ojo. Sami Allah. Kak ngatek-ngatek. Sing melok nom nom kabet. Rop. Wih. Turun balik mana. Jangan sampai begitu. Dan banyak ini hal-hal sholat yang perlu kita dandani. Kalau kita mau tahu berapa banyaknya. Bukan kesalahan. Banyaknya yang kita kadang itu terus jadi salah kapra. Contoh ini ya. Contoh. Lagi. Antum bisa bantu anak. Ini termasuk intang sulayan surkum ini. Sini. Sama antum. Iya. Sini. Ini banyak terjadi begini. Ini contoh ini ya. Antum sholat. Sholat ya. Sedang sholat. Dia datang. Terus ini ternyata beliau bukan duhur. Beliau cuma sunnah. Ini datang. Biasanya diceblek kan. Rasul yang ngajari ceblek. Ini kalau ceblek ini punya sekejantung. Matek kaget. Bagaimana cara Rasul ngajari? Begini. Ini langsung deketin separuhnya begini kakinya. Nah. Tahu ini dia kalau ini dia makmum. Nah coba deketin. Nah. Terus ini. Karena dia sunnah. Gak usah gini-gini. Sampai buka tukang parkir. Biarin aja. Ini diterima sama Allah ini. Udah kan? Nah nanti kalau ada datang baru. Baru ini yang ditarik. Itu begini. Ini saya datang baru. Ini saya tarik. Nah. Ini sudah sayang dulu. Nang. Diwongi maun. Gak usah. Udah sholat aja. Ya. Jadi gak usah digolei. Nang. Diwongi maun. Gak usah. Jadi ini tarik ke sini. Tiba-tiba. Tambah panjang. Sampai pojok. Keliatan kan dia. Dari ekor mata. Wih. Agar si melok. Itu dia bilang. Wih. Tak ganti ini langsung dur. Duso. Gak boleh. Innamal a'malu biniyat. Walikuli amri manawa. Ini dari Abu Hirara juga. Sama Abu Hirara. Itu Bukhari Muslim. Jadi gak apa-apa. Gak usah gini-gini. Ops. Gak apa-apa. Biarkan saja. Oke ya. Baik. Nah ini halal seperti ini kan jarang kita disampaikan ini. Kalau mau totot telah hijrah. Harus seperti Rasulullah semua. Ya. Terus handphone bunyi. Sholat ini. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Gak dimatikan. Itu dolim loh. Kalau sholat boleh ngomong. Andai kata boleh ngomong. Masih tonggong gini. Patenono. Saking gak boleh ngomong. Tonggong gini. Oh ini menirin. Gak dipateni. Apa. Itu menggangguan sangat-sangat seorang. Satu hadis dari Rasulullah. Ida kanat sholatul. Min baiti. Rasulullah pernah sholat di rumah. Ada sajaduh. Sajadukum. Bawa ada infaniruk. Ada kautun. Rasulullah pernah seperti sujud. Pernah seperti rukuk. Tapi gak rukuk. Gak sujud. Hanya memindahkan kain Aisyah. Nabi ya. Nabi Rasul. Sholat. Terganggu dengan kain Aisyah yang jatuh. Beliau seperti rukuk. Seperti sujud. Cuma mindahkan kain. Kemudian berdiri sholat lagi. Tanpa membatalkan sholatnya. Dari kias hadis ini. Mestinya kalau handphone kita bunyi. Gak usah bingung pak. Jangan gak dimatikan loh. Dolem loh itu. Itu kalau lagunya enak bahaya. Imamnya joget susah itu. Maka kalau handphone kita bunyi. Waktu kita sholat. Ngapain kita ambil. Teg. Matikan pak. Mematikan handphone. Tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat apa? Sama yang baca SMS-nya. Terus dibalas. Si-si. Yoci sholat. Itu baru batal. Yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu SMS. Nah ayo kalau kita mau totalitas. Hijrah totalitas semuanya. Artinya apa? Berusaha mencontoh. Bisa gak kita mencontoh Rasulullah? Yang menjawab insya Allah. Subhanallah. Yang menjawab bisa. Alhamdulillah. Yang menjawab mikir. Yisoh apa enggak ya? Sedang didekati setan. Yang menikah isoh. Gumbul enggak harus setan. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita buka surat 33. Al-Azab ayat 21. Allah berfirman disana. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah ada suri tuladhan yang baik bagimu. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir. Sekarang saya tanya. Ada gak disini yang gak mengharapkan rahmat Allah? Gak ada. Semua mengharapkan rahmat Allah. Ada yang tidak mengimani hari akhir. Tidak ada. Semua mengimani. Berarti Allah mengeluarkan firman ini. Karena Allah tahu betul. Kita manusia cipta ini mampu dan bisa seperti Rasul. Kalau kita gak mampu gak mungkin dikeluarkan ayat ini sama Allah. Berarti kita mampu. Cuma kita saja yang belum mau mencontoh Rasul. Maka kalau mau totalitas hijrah sepenuh hati. Totalitas semuanya seperti Rasulullah. Sholat kita. Rasul mengatakan. Sholat kamu seperti aku sholat. Bukan hanya untuk sholat saja. Artinya apa? Hei fulan kamu yang suami. Contoh aku. Aku juga suami. Hei fulan kamu yang pedagang. Aku juga pedagang. Hei fulan kamu yang guru. Aku juga guru. Hei fulan kamu yang pemimpin. Aku juga pemimpin. Itu maksud Rasulullah. Maka kita diminta totalitas sepenuh hati kita itu. Hijrah betul-betul. Daknya separuh-separuh. Jangan ambil sunah nyatok. Sunah kawin gula akeh. Itu malah gak sunah. Ikutok liatnya gak melok. Ini gak bisa. Malah lebih baik itunya gak usah yang lainnya. Sebab kalau kita gak bisa berlaku adil. Allah katakan lebih baik satu. Allah katakan juga. Ini khusus bagi nabi dan tidak berlaku semua umum bagi mu'min. Coba baca itu surat 33 ayat 50. Ada itu penjelasan jurnal Allah. Tidak berlaku bagi setiap umumin. Artinya nyentuh Rasulullah. Kecuali kamu mampu untuk bisa adil boleh. Kalau gak adil jangan. Kita kadang nakalam. Sunah kawin toh aja ya. Dan Rasulullah menikah itu ada perintahnya. Mi. Kalau abimu menikah lagi tanya. Dapat perintah dari mana? Kalau dapat dari Allah boleh. Saya pernah nyoba. Saya bilang gini ke istri saya. Saya kalau panggil istrinya jeng. Jeng beneran. Bukan jeng kalitan. Jeng. Kalau kira-kira aku nikah lagi gimana? Wah kayaknya aku gak bisa mas. Loh. Kalau kamu gak bisa kamu nyalai surat. 33 ayat 50. Kamu nyalai surat ke 3 ayat 51. Kamu nyalai surat ke 4 ayat 51. Itu salah semua kamu. Gitu ya? Iya. Jadi gimana? Terus tujuannya mas bangun nikah untuk apa? Sunah. Kalau karena sunah mas. Aku ikhlas. Dan tak siapkan dua calon. Allah. Malah disiapkan coba. Disiapkan saya. Berapa? Dua. Berarti istri kedua dan ketiga. Siap. Kapan tak aruf? Besok mas. Wih. Besok. Saya langsung dandan rapi. Wangi. Wah necis. Datang ke rumah. Yang kandidat pertama. Ting-tong. Buka pintu. Yang mana? Keluar. Siapa? Mbah Darmi. 71. Rondo. Kata istri saya. Ini kawinan mas. Persis rasul sampe. Rondo. Wih sepuh. Aku ikhlas. Mas sampe dilus-lus. Tak gak boleh gak apa-apa. Saya bilang. Aku yang gak ikhlas. Wih. Expire deh. Saya minta. Kandidat kedua. Oke kandidat kedua. Ting-tong rumah lain. Mbah toh. 7-4. Nye-nye-nye-nye. Wah. Saya bilang. Wih. Kata aku sunah lian ya. Gak sengigi. Gak bisa lo seperti rasul ternyata gitu loh. Ini sunah yang lainnya. Lalu kita nangkalan nih. Istri dim-dim ditanya ibu. Umur mu piro. Tahun ini. Seket pak. Sisutai jono selawian luruh. Wih. Oh gak sunah. Blas. Sunah yang lain lah. Jangan untuk urusan kawin. Maka kita harus mencontoh rasul. Orang yang mencontoh rasul. Orang yang mengikuti rasul. Orang yang semua dinamikanya seperti rasul. Apa jaminannya dari Allah? Hidup ini penurah. Rahmat dan dicintai. Serta dosa-dosa kita diampuni. Coba buka surat ketiga. Ayat 31. Jaminan Allah. Siapa yang mengikuti rasulullah? Kul ingkuntum tuhibunallaha fatabiuni yuhbibkumullahu wayakfirlakum dunubakum wallahu gufururrohim. Masya Allah. Ini janji Allah. Siapa yang mengikuti rasulullah? Dosa-dosanya diampuni. Hidup dicintai Allah penuh rahmat. Ya sudah. Kalau mau totalitas hijrah sesuai tema saya hari ini. Ayo totalitas penuh hati. Tidak hanya pada sepotong-potong. Totalitas pada semua pilar. Ini baru pilar kedua ini. Pilar ketiga. Infak, zakat, sedakoh. Ada nurul hayat. Berikan ini. Karena apa? Orang yang infak, sedakoh. Apa jaminannya? Surga. Coba buka Al-Imron. 133 dan 134. Ayat 134. Allah katakan apa? Bagi mereka yang mau infak, baik lapang maupun sempit. Dijamin apa? Dijamin surga seluas, langit dan bumi. Ini infak sedakoh kita. Totalitas hijrah. Pak bangun enak ngomong jaminan surga. Ini sekarang ekonomi serut nih Pak. Gimana ini? Gimana? Kita gak bisa infak sedakoh. Infak fah sedakoh. Allah katakan. Termasuk yang menahan amarah. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Baik yang lapang maupun yang sempit. Artinya kalau kita sempit ya sedikit. Kalau lapang banyak. Tapi jangan berarti kita tidak infak, tidak sedakoh, tidak bayar sakat. Bayarkan itu semua. Karena ada jaminan surga. Iya. Pak bangun ngomong jaminan surga. Nanti Pak kalau sudah mati. Sekarang gimana? Loh untuk sekarangnya jangan khawatir. Sama Allah janji itu Allah. Dibalas. Tinggal suruh tinggu. Hitungan detik, menit, jam, hari, minggu. Dimana suratnya? Surat 57. Surat Al-Hadid ayat 18. Allah janjikan. Tidak nunggu mati. Tidak nunggu mati. Inna musad dikina. Wa musad dikoti akradolokor dan hasanan. Dijanjikan sama Allah. Dijanjikan orang yang infak sedakoh baik laki-laki maupun perempuan. Dijanjikan oleh Allah. Dilipat gandakan. Akradolokor dan hasanan. Dilipat gandakan. Wallahum ajrun kering. Bahkan masih dimuliakan. Masya Allah. Di makalah saya ada juga. Kalau beramal dengan iman yang tinggi. Surat 16 itu. Ayat 97. Dibalas oleh Allah. Melebih apa yang kita lakukan. Hidupnya di dunia ini dimuliakan dalam kebaikan. Jadi jangan takut. Yang keempat apa? Puasa. Coba puasa kita. Jaminannya apa? Surga juga. Dan kesehatan. Lihat puasa itu. Kita habis puasa Ramadan. Belum juga libur. Baru libur dua hari untuk idul fitri. Dikasih tambah lagi sama Allah. Melalui Rasulnya. Siapa yang puasa enam hari bulan sawal. Dapat ampunan berapa? Satu tahun. Belum juga berhenti lama ini masuk julikodah. Begitu masuk julikodah. Dapat puasa lagi. Namanya sawmi arofah. Berapa pahalanya? Dua tahun. Puasa tanggal sembilan itu. Belum juga itu berhenti. Masuk bulan Muharram. Dapat lagi puasa. Dapat jaminan ampunan satam. Apa namanya? Puasa A. Asuro. Sawmi Asuro. Coba. Mana ada agama seperti jaminan kita. Tidak ada. Itulah yang buat mereka iri dengi dengan kita. Kenapa kita ini diiri sama mereka? Kenapa? Karena mereka tahu. Tahu kebenaran dan tahu luar biasa. Islam ini penuh rahmat. Penuh ampunan. Penuh karunia dari Allah. Kita saja yang tidak mau totalitas. Ayo. Kita totalitas mulai hari ini. Kita hijrah. InsyaAllah. Kita janji ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita nanti janji bareng-bareng. Nah. Itu. Kemudian haji. Haji atau umrah. Apa jaminannya? Surga juga. Salah satu hadis Rasulullah. Al-umrah tilil umrata kafartulima bainahuma. Satu umrah dengan umrah yang lain. Menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajul mabrur laisalahu jazau ilal jannah. Tidak ada haji mabrur jawabannya. Kecuali surga. Ada lagi. Hadis Rasulullah. Dari Abu Ghilurah juga. Cuman musnadnya punya musnad Ahmad ini. Falam yarfus walam yarfuk roja'a kama waladadhu umuhu. Siapa yang berangkat haji. Tidak berkata kotor. Tidak berbuat fasik. Roja'a kama waladadhu umuhu. Aku pulangkan dia bagaikan seorang bayi. Yang baru dilahirkan ibunya. Hanya bayi dalam agama Islam. Yang suci. Agama lain tidak. Mohon maaf. Agama saya dulu. Bayi lahir. Bawa dosa. Namanya dosa asal. Dari Siti Hawa dan Adam. Tidak bisa sembuh. Kalau belum dipermandikan. Tidak bisa sembuh. Kalau belum ketemu Yesus yang naik-naik. Ini di agama saya. Di agama lain ada dosa karma. Dosa papan. Ini maaf. Ini kenyataan. Hanya Islam. Yang bayi lahir itu suci. Maka ketika Allah katakan. Roja'a kama waladadhu umuhu. Aku pulangkan dia. Bagikan bayi yang dilahirkan ibunya. Lagi. Nikmatnya haji atau umrah. Al hujaju wal umru wafdullah. Setiap orang yang haji atau umrah. Tamuku. Kata Allah. Inda'ahu ajabahum. Wa istafarahu gufarlahum. Maka doanya dia. Aku hijabai. Dan permohonan ampunnya. Aku ampunkan. Dah. Lima pilar. Mana ada di tempat lain sepertinya. Tidak ada. Oleh karena itu. Syukuri iman kita ini. Nikmati iman ini. Jalankan iman kita ini dengan sangat luar biasa. Karena ini. Masya Allah. Kita tidak temukan keindahan seperti Islam. Islam indah. Kalau tidak indah. Saya tidak pindah. Setelah pindah. Dapat istri. Kok tepat jenengnya indah. Pas banget ya. Oleh karena itu. Maka. Ayo. Hari ini. Saya pribadi pun harus mempertahankan hijrah ini. Maka saya pilih nama Haris. Dari kata Harisun. Penjaga. Mudah-mudahan saya mampu menjaga agita sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu ini kita dialog mungkin. Supaya bisa berkembang lebih jauh. Karena kalau materi di jasa. Ya hanya segitu saja. Saya mohon maaf. Tidak bisa banyak-banyak. Silahkan. Akhir. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz. Ada mic di belakang. Ya. Terima kasih. Belum dinyalakan mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Untuk pemandaran nada dan da'wah. Itu kita harus kembali. Rasulullah ketika beliau sebelum bafat. Pada waktu beliau pidato di Arofah. Pada waktu haji wadah beliau. Saya kutipkan ya. Pidatonya beliau begini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ambil. Apa yang tidak pernah aku lakukan. Dan tinggalkan. Tamas takum keselamatan bagimu. Dan kamu tidak akan tersesat. Kitab Allahi wa sunati rasuli. Adalah Al-Quran dan sunnahku. Kalau berangkat dari penjelasan Rasulullah. Kalau saya milih seperti Rasul saja. Karena ada jaminan dari Allah. Siapa yang seperti Rasulullah. Hidupnya dicintai Allah. Dan mendapatkan rahmat. Sementara Rasul juga mengingatkan lagi kepada kita. Dalam rawahubukhori muslim. Dari Aisyah r.a. Man amila amalan laisa alihi amrunah. Fahwa raddun. Siapa yang melakukan amalan terperbuatan. Yang tidak pernah ada contoh dan perintah. Ditol. Kan sia-sia. Jadi kalau tanya ke saya. Jawaban saya. Saya milih seperti Rasul. Tapi kalau mana yang mau pakai. Silahkan. Saya tidak berani ngelarang. Ya. Monggo. Tapi kalau tanya. Kalau Pak Bangung di mana. Kalau saya milih yang dilakukan Rasul. Gitu ya Aki. Alhamdulillah. Silahkan Ibu. Ada. Jadi saya tidak ngelarang loh ya. Dan saya tidak menyalahkan. Saya baca hadis belum banyak. Saya itu menunggu Mike sampai sana. Saya masuk Islam tanggal 6 Juni 97. Kalah lah sama yang Islam. Saya baru belajar hadis itu baru berapa? Baru Bukhori, Muslim, Tirmidhi, Anasai, Ibn Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibn Hiban, Bayhaki, Ibn Husaymah, Darah Kutni, Adarini, Tobrani, Ibn Hiban, Sama Hakim. Baru 15 saya. Junungan pasti sudah 30 lebih ya. Yang Islamnya lama. Nanti kalau jawabannya saya tidak bisa sempurna. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya sahabat saya ini beda. Jadi ayahnya itu Kristen. Nah, tapi keluarga mereka itu sangat harmonis gitu loh, Ustaz. Jadi, yang ayahnya itu tetap tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam? Iya. Tapi yaudah mereka hidup kayak gitu. Kalau hari raya ya hari raya bareng. Kalau Christmas ya mereka ya biasa kayak sendiri. Tapi ada nggak dari bapaknya itu sedikit-sedikit masih tetap mengingatkan anaknya untuk Indonesia? Maksudnya masih? Waktu kecil itu teman saya itu selalu di arah. Ajarin tentang Islam. Teman saya itu lebih mencondong ke Islamnya. Oh iya. Tapi kan tetap diajak kan? Tetap sedikit-sedikit tetap diajak. Iya. Nah, saya itu minta sarannya Ustaz. Saya itu sebenarnya sayang gitu. Kalau orang yang baik hati. Maksudnya yang mau orang-orang sekitarnya. Tapi itu tinggal agamanya aja yang beda itu kan sayang Ustaz. Tapi saya itu selalu, saya juga bukannya. Saya cuma sahabat dekatnya, anaknya gitu. Tapi mau ngingetin itu gimana gitu Ustaz. Kata-kata yang sekiranya tetap sopan. Tapi itu tetap apa ya, bisa membuka hati. Beda agama itu kan sebenarnya nggak boleh ya Ustaz ya. Itu keluarga itu, saya sebenarnya udah bilang hati-hati sih. Cuma gimana ya, mau pisah itu terlalu harmonis gitu. Tapi mau nggak tahu, jadi mereka lanjutin aja kayak gitu dulu gitu. Mohon sarannya Ustaz, terima kasih. Untuk Bapaknya coba bacakan surat 5 ayat 72. Kod kafar latina kolu ilahi isha ibn mariyama. Bacakan itu. Jadi surat 5 ayat 72. Jadi sampaikan itu, supaya nanti dia bisa merenung. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan surat 8 ayat 38. Dimana Allah, betul-betul orang yang dari kafir, kalau masuk Islam, itu dosanya nol. Jadi saya dulu kalau misalnya langsung tuh nol, mati, wah surga langsung street. Tapi setelah itu baru dihitung lagi nih nanti. Tersampaikan, jangan percaya dengan kalimatnya Lukas. Lukas bilang begini, siapa yang percaya sama Yesus, dan mengikuti ajarnya, tidak dihisap. Tapi kalau masuk Islam, dihisap. Bener nggak ini? Bener pak, saya jelaskan. Jadi saudara saya bilang, awakmu kok bodoh ya? Saya dipanggil gitu. Wess ngerti nih percaya Yesus, nggak dihisap. Kok kamu malah masuk Islam? Dihisap kamu nanti. Apa jawab saya? Justru saya masuk Islam, supaya saya dihisap. Sedangkan dengan saya dihisap, saya ada potensi untuk masuk surga. Tapi kalau percaya Yesus, nggak lakukan apa-apa? Nggak dihisap. Karena langsung dikeruk, melaupun rokok. Gitu lah. Iya kan? Allah yang mengatakan, waladina kafaru, aliyahum utahkutu yurijunahum minanur ilatulumat, ulaika ashabun narihum fiha halidun. Nggak pakai dihisap, nggak kober. Langsung dihisap. Perul, perul, perul. Kenapa nggak dihisap? Coba buka surat keempat. Anissa, ayat 48. Surat 4, ayat 48. Apa firman Allah itu? Innaloha layakfiru ayyusrakabih. Wayakfiru maduna dali kalimai yasa, wanyayusrik bilahi faqadiftaruh isman adima. Sesungguhnya aku Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyakutukanku atau sirik. Wayakfiru maduna dali kalimai yasa, Allah mengampuni semua dosa, kecuali sirik bagian dikendakinya. Wa mayyusrik bilahi faqadiftaruh isman adima. Siapa yang menyakutukan atau sirik bagian Allah, dosa paling besar. Nah itu sampaikan. Insya Allah. Atau bawa ke kelas saya. Setiap Senin, pekan 2-4, atau setiap Rabu, pekan 1 dan 3, itu bakdo isa di rumah saya terbuka. Banyak kok mu'alaf, termasuk Islam sing lawas, lawas, itu-itu, tadi kok mu'alafnya banyak juga ya. Nanti bisa nambah, semakin hijrah kita totalitas ya. terbuka, gratis, tidak ada biaya apapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. Di apa namanya, sana kan tertulis, tertulis bahwa Sampian itu adalah mantan misionaris. Seperti itu. Jadi kita disini adalah muslim yang pengen tahu, ya dimana sekarang ini kan gencar-gencarnya misionaris Kristen itu mau meng-Kristankan orang-orang muslim. Seperti itu. Dan juga dari kita. Kita juga kan berusaha untuk meng-Islamkan orang-orang yang di luar muslim. Seperti itu. Tapi disini saya mau menanyakan kira-kira ya cara-cara apa saja kah yang dilakukan oleh misionaris Kristen yang kita tahu selama ini. Saya masyarakat ini tahu adalah apa namanya geraknya seperti itu. Kemudian yang kedua tidak lama-lama ini maksudnya beritanya ini masih hangat di telinga kita yaitu adalah ada salah satu artis yang menikahi salah satu artis muslim seperti itu. Yang kita kenal dengan Asmiranda seperti itu. Jadi ini menurut saya itu juga adalah salah satu daripada misi daripada misionaris yaitu menikahkan dirinya dengan muslimah ataupun dengan laki-laki muslim seperti itu kemudian dikembalikan kepada agama aslinya. Jadi kita ketahui suami dari Asmiranda sekarang itu kan sudah kembali ke agamanya dan Asmiranda itu sudah mengikuti suaminya seperti itu. Jadi menurut saya bagi mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang bangga mungkin oh menentu saya itu adalah seorang yang mu'alaf seperti itu. Jadi kira-kira tips apa yang bisa diberikan kepada mu'alaf baru yang itu nantinya itu tidak kembali lagi kepada itunya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena yang tanya Antum pinjamkan terjemahan Quran pada beliau. Yang tanya kan beliau biar beliau dapat jawabannya dari Allah. Buka Al-Quran. Pinjamkan. Lihat surat 4 ayat 89 Antum baca supaya yang menjawab Al-Quran. Surat 4 Anissa ayat 89 4 89 supaya nanti menjawab menjawab pertanyaannya beliau. Jadi yang menjawab biar Al-Quran. Bukan pendapat saya. Sudah? Surat 4 ayat 89 baca. Wadullah takfar nakam dan dan mereka bahasa Arabnya dulu. Tidak usah nanti nyanyi Ustaznya. Langsung terjemahnya aja. 89 Mereka ingin agar kamu menjadi kafir seperti itu. Sebagai menjadikan menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Jagalah kamu janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka pindah pada jalan Allah. apabila mereka berpaling maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang seorang pun diantar mereka sebagai teman setia dan penolong. Jelas ya. Jadi mereka tidak pernah berhenti berusaha menjadikan kita hati-hati. Proyek misionaris itu kebaikannya sangat luar biasa. kebaikan yang tinggi yang berlebihan perlu diwaspadai. Kita tidak boleh sama Allah berteman sama mereka. Apalagi menjadi penolong. Uang berteman saja tidak boleh kalau mau nikahkan anak kita dengan mereka. Dan kalimat di sana maka kalau ketahui temu tawan bunuh itu bukan letterlek ada tamu bapak agamanya pak Kristen sebentar pak ya ambil pisau mata ini berus bukan yang dibunuh kemusrikannya dan kekafirannya orangnya tidak nanti jangan disalahkan arti maka kalau tawan dan bunuh bapak tamu tamu cari bapak saya bapak agamanya pak Kristen duduk dulu bukan tapi yang dibunuh adalah kekufurannya kemusrikannya jadi sudah dijawabkan sama Al-Quran bahwa kita tidak boleh banyak berteman sama mereka berteman atau menjadi penolong tidak boleh apalagi kawin dan mereka tidak pernah berhenti berusaha menjadikan kafir satu lagi antum baca surat kedua 109 surat 2 109 supaya tahu proyek misi misionaris itu apa saja surat 2 109 sudah Allah sampaikan itu surat 2 itu Al-Baqarah ayat 109 ada ketemu baca dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan jadi mereka akan berusaha mengembalikan hati-hati jadi mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha mengembalikan kita hati-hati jadi mereka berusaha tidak akan pernah berhenti ahli-ahli kitab ini break dulu katanya dilanjutkan dengan mu'alaf ada yang mu'alaf mu'alaf dari agama dari katolik sama dengan saya assalamualaikum alaikum mu'alaf maaf saya baru datang terlambat tidak mengikuti kajian sepenuhnya tadi saya mendengar ibu siapa ini yang ada keluarganya sebagian islam sebagian kristen saya alhamdulillah anak pertama muslim adik saya saya empat bersaudara adik saya yang terakhir juga muslim yang dua masih katolik ibu saya masih katolik sebetulnya dulu saya masuk islam itu karena suami tidak apa-apa hidayah itu macam-macam karena saya memang tidak mau ada konflik maksudnya saya kegeh dengan saya suami saya kegeh dengan agamanya saya oke lah saya pikir dulu agama semua sama lah yang penting kita niatnya mau masuk ke islam ya sudah kita jalani saya pernah pertama-pertama itu sholat itu bolong-bolong males penyakitnya itu males karena kalau di katolik kan seminggu sekali ya enak memang seminggu sekali enak ini kan lima kali sehari lagi ngalah-ngalah makan sampai sekarang pun saya tidak bisa penuh mungkin karena memang saya dan itu saya mengalami bahwa setiap saya diingatkan suami tetapi saya menghindar ini saya manfaatkan islamnya ada aja maksudnya kerjaan saya tidak lancar tapi ketika saya mendengarkan suami ada aja itu asalnya berkah datang itu yang kedua yang mau saya tanyakan saya memang masuk pertama karena suami yang kedua insyaallah saya niati seterusnya karena memang sudah niatnya yang ketiga tidak ikut proyek kristenisasi ya suami sama kristen kanda tidak ya tidak saya tidak pernah memaksa keluarga saya yang katolik untuk mengikuti saya jalan di islam ya tapi setiap kali saya berkumpul dengan ibu-ibu atau pengajian atau teman saya yang muslim ketika mereka ini kan hal sensitif ya buat saya yang mualaf ditanyakan gimana keluargamu atau coba kamu bimbing keluargamu juga kalau bisa di islam itu sampai sekarang saya merasakan emosi maksudnya sakit gitu loh maksudnya ya itu biarlah keluarga saya saya ini muslim biarkan saya fokus saya aja sholat kadang belum full saya belum bisa ngaji makanya saya sekolahkan anak saya di muslim saya belum bisa bimbing anak saya dengan benar ya mungkin suami saya bisa nah bagaimana caranya saya mengatasi apa ya supaya saya bisa memahami maksud mereka tanpa saya juga harus mengontrol emosi saya apakah saya harus melakukan itu membimbing keluarga saya masuk ke islam ataukah biarkan Allah yang memberikan jalan selama ini saya sampai sekarang ibu saya selalu sedikit-sedikit ngungkit-ngungkit oh masuk islam gini-gini tapi saya tetap baik tetap baik karena dulu di ajaran katolah saya tetap baik kasih ya Ustaz jadi saya tidak peduli mau disakitin keluarga saya saya tidak peduli yang penting saya tetap baik nah itu bagaimana Ustaz apakah saya menggiring keluarga saya yang katolik atau biarkan saya tetap berdoa biar Allah aja membimbing mereka atau saya tetap fokus dengan saya dan keluarga saya terima kasih ada tiga yang tadi saya sampaikan di surat ke-12 surat Yusuf ayat 108 kul hadis kita disuruh menyampaikan kebenaran Allah itu disuruh menyampaikan dengan dalam surat 16 125 tapi ingat Allah aja itu yang Allah ini yang punya alam semesta yang punya kita tidak pernah memaksa nah sekarang antum salah satu bantu saya bacakan terjemahan surat kedua ayat 256 coba bantu saya terjemahnya ini jawaban pertanyaan antum misalnya 256 sebentar saya cari laikruhafiddin kotabaynarustu minal waifamayakfur 256 Bismillahirrahmanirrahim terjemahan dari Al-Baqarah 256 tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat karena itu barang siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha benar maha mendengar lagi maha mengetahui jadi dijawab sama Allah laikruhafiddin Islam itu tidak pernah memaksa orang untuk masuk tapi Allah jelaskan kalau kamu iman sama takut anggapnya begini kalau iman sama aku seperti memegang tali yang gak akan pernah putus jadi artinya apa agama kita kita ini kalau berdakwah itu gak boleh maksah kita tugasnya apa faddakir in nama anta mudakir menyampaikan saja jangan jadi kalau kita kalau kita mau dakwah kepada cik decik ngakokli yang cece meme koko kemudian franciscus vincentius lobertus berdakwah berdakwah itu harus harus dengan milhikmah perkara dia pindah masuk tidak itu urusan Allah tugas kita cuman apa menyampaikan rasul saja tugasnya hanya menyampaikan faddakir arduhan sama waktual art satu waktual sangi dan bumi tau gak jumlah penduduk dunia sampai akhir tahun 2013 7,3 miliar yang islam berapa 1,2 miliar itu yang tertulis KTP nya sama ID nya 1,2 miliar yang jalankan bener-bener cuma yang hadir hari ini paling sama ditambah di luar paling 300 juta kira-kira ya yang si faktor miliar itu ya islamnya KTP itu gitu saya khawatir apa kalau jenengan gak ngajak orang khawatir gak kerasan luasnya selesai dan bumi yang masuk cuma 300 orang 300 juta orang sama ketambahan yang hadir sekarang ini melaku-melaku lu sepi gak ketemu konco lu gak kerasan lu sepi banget maka aja aja tetap tetap diajak cuman islam tidak pernah memaksa begitu ya umi mudah-mudahan terjadi tips baik silahkan yang bertanya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak siapa dulu istat silahkan oh ibu dulu biar suaranya tadi sudah keluar saya di sini bukti atau umi bukti atau umi mana oh masya Allah bukti bukti atau umi umi adal adal assalamualaikum nama saya sara dari nur hayat alhamdulillah mau 4 tahun ini saya seorang malaf saya dari kristen dan keluarga besar saya semuanya pendeta saya keturunan menadu belanda yang ingin saya tanyakan disini saya pure sendiri sebagai seorang muslima yang lainnya itu non muslim lalu bagaimana saya bersikap terhadap seluruh keluarga besar saya yang mungkin menjaga tali silat rahim atau sedangkan saya juga punya suami yang harus saya taati disini lumayan alhamdulillah untuk mendidik saya dalam islam keras dan membuat transformasi perubahan dalam hidup saya insya Allah juga jauh lebih baik lalu bagaimana sikap saya ke keluarga besar saya itu yang ingin saya tanyakan terima kasih satu lagi mohon doanya insya Allah saya tetap istiqamah dengan islam saya sampai ajal menjemput amin kalau islam itu kan rahmat artinya kita ini rahmat bagi semua dan islam ini kita ini Quran ini bukan untuk orang islam jangan lupa ini petunjuk bagi semua manusia maka antung kepada siapapun keluarga besar tetap harus baik cuman karena seorang istri itu rasul pesan dalam bukhari muslim wa'ataw adzal jaha tatkulumin aibabin sabin abab biljannah memang ketaatan seorang istri kepada suami selama ketaatannya tidak melanggar syariat tidak melanggar akidah itu kunci surga baginya ada satu ceritanya diriwetkan di dalam muslim ada seorang istri orang tuanya sakit maka rasul mengeluarkan kalimat ini wa'ataw adzal jaha tatkulimin aibabin sabin abab biljannah itu dikeluarkan rasul karena ada cerita ini dalam hadithnya jadi ada seorang istri ditinggal pergi suaminya dipesan jangan terima tamu jangan keluar rumah sampai aku datang pulang perang ada susulan dari kampungnya bapakmu sakit suruh pulang dia bilang apa aku akan pulang kalau suamiku sudah datang susulan kedua bapaknya sudah kondisinya parah itu kalau mungkin sekarang aku sudah masuk rumah sakit ini tadi masih di rumah mungkin kalau kondisi sekarang sudah masuk rumah sakit apa jawabnya aku tidak berani melanggar suamiku karena apa wa'ataw adzal jaha istri itu pada suami bukan pada orang tuanya kemudian yang ketiga sudah monazah monazah ini dipanggil lagi dia tetap mengatakan tidak ketika panggilan yang terakhir dikabar urusnya meninggal dia tidak datang baru suaminya datang nah ini diadukan ke rasulullah apa kata rasulullah wa'ataw adzal jaha tatkulimin aibabin sabin abab biljannah wa'idamin ababu janaybi abihi bahkan bapaknya pun sudah mendapatkan bagian dari apa yang putrinya lakukan dalam kesolehannya masya Allah itu islam kalau suami memang larang ya sudah ini islam ini indah islam itu kadang tidak sesuai yang kita bayangkan kok begitu lucu contoh ini kita wudu ya habis wudu kentut suruh ngapain kita wudu lagi baru nginjak lagi kentut lagi suruh ngapain wudu lagi dua kali tiga kali kentut ngapain wudu lagi empat kali langsung sholat kamu berarti sudah rusak sudah gak bisa bilang beras was gak bisa bilang gardu pos ya berarti sudah gak apa-apa itu boleh artinya itu memang sudah boleh itu loh itu lah islam jadi sudah gak bisa bilang beras was ya gak bisa bilang gardu pos bilang pelem gak bisa poh ya sudah rusak ya gak apa-apa sudah masuk saja langsung sholat itu indahnya islam terus kedua kalau pakai akal kita mestinya kalau kita kentut kan harusnya masuk kamar mandi dibuka dong disiram air enggak kok kita suruh basuh tangan ya habis tangan suruh kumur suruh hidung wajah kepala ya roksahu kemudian mirfakaihi di tangan sampai ke siku ritslaiki dengan kaki gak pernah kan mencintai yang sana masih terpakai gimana kalau otak kita kan harusnya itu yang disiram air nah itulah islam ya artinya kemampuan kita kalau mengatakan anayaklamun antualayata'lamun aku lebih tahu sedangkan kamu tidak mengataui ya itulah indahnya gitu ya berarti umi mudah-mudahan tapi kalau silaturahmi sampaikan ke suami nah sampaikan juga ke suami aku tak silaturahmi nah suami yang melarang istri silaturahmi dia menutup surganya jadi sampaikan ini ada hadis gak boleh nutup silaturahmi nutup surga itu menutup surga jadi siapa yang menutup surat rahmi menutup surganya sendiri sampaikan itu ini juga sahih ini dari Ibnu Umar ya berwahu muslim cukup ya umi oh iya walaikum walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh islam sekarang banyak macamnya dan sebagian terbesar adalah islam modifikasi ya nah dengan demikian saya kira dari sekian dari awal dari akhir tadi seluruhnya dijawab oleh Ustaz dengan Quran saya juga punya mimpi besar sebenarnya jadi orang islam itu wudunya sudah doanya Quran niat sholat doanya Quran niat puasa doanya Quran niat zakat doanya Quran niat zakat doanya Quran tetapi apa yang terjadi di lapangan Ustaz kita ngeri sebenarnya kita miris dengan orang islam sendiri karena sudah dimodifikasi dan ini adalah pengingkaran terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah jadi sudah tidak sahmikna wa'atuh oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menginginkan sebenarnya mimpi besar saya ini mimpi besar saya orang islam kembali kepada Al-Quran back to basic dan itu apakah kalau kita gelar di suasana pertanyaan ini apakah mereka sudah kalau sudah niat sholat misalkan sudah pakai Quran monggo kita ajak kawan-kawan kita insyaallah semisalkan saya contoh niat sholat ya yuhanas udhura bakum lati kalakum bala dinam min kablikum lakum ini sudah menjadi imam imam umat sebelum kamu jadi gak usah repot-repot kalau dijawil sudah jadi imam sudah jadi imam gak usah ngubah niat gak usah jadi selalu jadi imam jadi kalau menggunakan Al-Quran insyaallah seluruhnya ahli sunnah berjamaah orang yang paling selamat amin saya setuju dengan demikian saya kayaknya ustaz lebih pantas dari jawabannya dan apa yang disampaikan jangan jangan dipuji saya nanti saya ambilkan debu tak sirati jangan puji saya rakan kembali kepada Al-Quran itu basic saya ingatkan untuk masalah pujian waalaikumsalam warahmatullah untuk pujian ya ingat ya semua saja coba buka surat ke satu semua buka surat ke satu yang pegang Quran surat ke satu itu apa Al-Fatihah baca ayat kedua apa Alhamdulillah Herobil segala puji hanya milik jadi jangan dipuji saya saya mau puji sekali lagi saya keluar tak ambil basir tak surat disemen rasul paling benci dipuji jangan dipuji saya biasa orang non muslim masuk islam bisa gitu itu biasa yang perlu kita pikirkan itu orang islam kuanda nane angel itu yang perlu kita pikirkan cocok ya kalau itu seperti tadi belum mengatakan kenapa wudhu banyak macam-macam padahal coba buka surat 5 ayat 6 apa di Al-Quran sudah kata apa wahai orang-orang yang beriman apabila kau tidak mendirikan solat maka sudah selama ininya sama basuhlah bih bacain bih sudah sampai sudah sampai itu saja tidak usah sampai lalakum tas kurun surat 5 ayat 6 al-Ma'idah surat Al-Ma'idah ayat 6 hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapuhlah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki dan jika kamu junuk maka mandilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik sapuhlah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur maka disini sebagai umat islam yang baik selama yang dibersihkan itu wajah kepala tangan dan kaki sudah perkara dia nanti mau nambahin nambah itu itu kan tidak masuk dalam rukun yang namanya rukun yang namanya secara sahnya wudu yaitu tangan wajah kepala kaki tangannya sampai ke siku sudah kalau lainnya dia mau macam-macam silahkan jangan jangan dilarang jangan dibilang bid'ah kita gak boleh bilang bid'ah kita gak boleh melarang tapi kalau pengen seperti rasul iya ben itu lebih bagus lagi siapa yang wujudnya seperti rasul akan luar biasa ini kalau masyambat bahas butuh lagi ya butuh lagi satu setengah jam lagi mulai dari buka kerannya sampai sampai sholatnya kapan-kapan kalau ada umur masih ada saya ada amanah jam mas Najib mas Najib mana mas Najib saya berikutnya dimana saya lupa ya di kelampis atau dimana ya saya ada amanah ini silahkan iya umi nanti umi ya sebentar ya iya iya pulang sekolah itu bawa kardus isinya katanya tak tanyain dari mana ya ini kajoma dari bantuan dari luar negeri katanya gitu kamu tau ini dari mana kan gitu gak tau ini katanya dari yayasan muslim gitu saya sudah tau itu sebenarnya dari yayasan pondok kasih yang notabene yayasan pondok kasih kan dari orang Nasrani nah itu bagaimana cara menjelaskan ke anak saya yang usianya masih kelas 5 SD itu supaya dia tau penjelasannya dia biar mengerti gitu Ustaz mohon penjelasannya terima kasih ya proses juga mengatakan edala antakulum ini haramin tidak semua harta orang-orang kafir itu haram gak apa-apa boleh diterima tapi katakan bahwa pemberian seperti ini pemberian yang terbaik adalah tidak pernah membalas apapun artinya kita diminta ikhlas jadi kalau ada yang membeli seperti ini kamu jangan pernah mau diharapkan dia sesuatu sama juga kita coba buka surat kedua ya 264 ya itu kalau kita memberikan infak sodakoh itu jangan disebut-sebutkan gitu lah simpan sendiri ya surat kedua 264 jangan disebutkan jangan dicacimaki jangan diceritakan lagi ya itu nanti bagikan batu yang licin kembali oleh karena tersiram air hujan jadi nyampaikannya begini kalau ke anak-anak kita yang masih SD setiap kamu ada pemberian apapun rosu pesan tidak semua harta orang-orang kafir itu haram selama pembeliannya itu bukan sembelihan tapi kalau bentuknya itu sembelihan dari suatu acara mereka sembelihan jangan karena dia nanti bukan bismillah itu bukan bismillah ya Allah yang mungkin demi demi Yesus yang ada di Jogja atau mana di mana oh sudah ganti surga saya pikir di Jogja jadi seperti itu ya karena Yesus kalau gak salah kan orang orang Jawa Tengah ya kan Yesus anak kudus silahkan kan orang kudus kan Jawa Tengah betul ya gitu jadi beritahu mereka bahwa tidak semua harta orang kafir itu haram selama itu bukan sembelian boleh terima tapi tanamkan ke dia pembelian yang terbaik tidak mengharapkan imbalan apapun jadi kalau dia memberikan kamu minta sesuatu kembalikan itu aja kalau ngajari ya baik ya assalamualaikum Ustadz waalaikumsalam dua pertanyaan terakhir ya saya Lita dari Mondok Chandra nah ini saya punya teman dia muslim tapi menikah dengan non muslim namanya kan sudah besar itu hukum ini akhwat atau ikhwan yang perempuan laki-laki atau perempuan yang perempuan yang perempuan muslim yang laki non muslim itu hukumnya gimana dan solusinya seperti apa tanya hukum dan maaf Ustadz ada dua pertanyaan biar istikoma gimana Ustadz enggak kalau tanya hukum jawabannya kulil hakon walokanamuran ini kebenaran tapi pahit didengar zina ya kan nanya hukum ya zina jadi kalau bisa dan jadi gini ya Firok itu halal ya perceraian itu halal kalau sampai suami sudah melanggar aturan syariat aturan kita boleh cerai malah disuruh cerai tapi kalau ada suami yang tidak melanggar syariat apapun ya perintah suami itu harus dipatuhi bagi istri kecuali satu untuk urusan agida dan syariat selama dia tidak memusrikan Allah tidak menyekutkan Allah boleh diikuti apapun tapi kalau sudah itu malah disuruh tinggal itu ya iya rasul juga masalah begini makanya ya man idah hori rojul muslimin min kaumin ya bisep itu kaumin jadi kalau kamu mau mencari sebuah kaum atau mau pindah rumah kata rasulullah ini saya ambilkan dari hati saya mau pindah rumah jadi kalau kita mau pindah rumah itu lihat misalnya rumahnya begini uh saya mau beli rumah ini bagus-bagus itu gak boleh lihat rumahnya kata rasulullah tapi apa bifahim tu idda kaumin semua kami kaumnya sekelilingnya jadi kalau mau pindah rumah tanya permisi bapak saya mau disini bapak siapa oh saya sokongan terus kenal sana bapak saya onggoan oh sini siapa saya cuilanseng oh iya sini siapa kalau dia jelas namanya sini sokongan sana onggoan ini cuilanseng ini limangguat jangan disitu kata rasul gitu lah berarti itu gak cocok buat kamu nanti oh ini bagus lagi lihat sekelilingnya lagi bapak siapa saya franciscus bapak saya vincensius bapak saya lobertus saya sukardus sudah jangan disitu gitu lah artinya gak cocok kita disitu nah sama juga cari istri dan suami ya carilah yang seiman itu perintah begitu ya tapi gimana kalau kalau mau pegang syariat cinta sama Allah kembalikan surat 65 surat 65 ayat 2 dan 3 kalau memang niat karena imam mau hijrah cerai jangan khawatir riski itu Allah yang atur kalau katakan siapa yang percaya padaku maka aku berikan dia riski jadi benar yang tidak pernah ya sangka dan kalau dia totalitas cerai karena aku karena Allah maka kebutuhan dia Allah semua yang urusi itu ya uminya terakhir satu lagi sudah sudah ada terakhir ini pertanyaan terakhir assalamualaikum saya mu'alaf katolik ada dua hal yang mau saya tanyakan selama orang tua kan beda akhidat dengan saya saat ini masih hidup sama dengan saya sampai sekarang kalau kelak ke depannya mereka sudah gak ada lalu bagaimana saya menyambung dalam doa ya ini saya sama-sama sama-sama tangis-tangis dan ini lo jujur saya nangis jelas karena doa kita gak diterima gak diterima belajar kita dari Nabi Nuh belajar kita dari Nabi Nuh gak diterima sudah kecuali mereka mau beriman bersama kita baru diterima sampai kalau tanya gitu aku nanti pengenangis sudah jangan saya juga pengenangis kalau bapak ibu saya sampai mati belum masuk islam itu jangankan itu saya menyentuh jenazahnya saya tidak diizinkan sama Allah saya ingin sekali bapak ibu saya bisa masuk islam betul ini dan saya ingin semua orang-orang islam ini membantu semua orang ini supaya selamat supaya semua bisa mendapatkan surga Allah ingat orang islam tidak boleh egois Allah berfirman di surat kelima ayat ketiga tolong menolonglah kamu yang semua dalam iman dan takwa jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa bantu saya minta semua saudara-saudaraku ikhwat al-iman yang pagi ini hadir sampaikan kebenaran islam ini kepada siapapun perkara mereka sampai atau tidak itu hak Allah tapi kita sudah menyampaikan ya maaf saya kalau sudah minggung orang tua saya sebenarnya hati saya pun menangis karena sampai hari ini saya belum bisa membawa bapak dan ibu saya iya jadi tapi Allah berfirman di surat ke 40 ayat 60 bukan surat ke 40 ayat 60 Allah mengatakan begini waqollah robukum utuhnya setajiblakum mintalah kepadaku ini saya akan aku beri mungkin kita hanya bisa memintakan tentang apa dibukakan pintu hatinya kita minta supaya mereka bisa mendapat hidayah itu yang bisa kita lakukan nah selama umur mereka masih diberikan oleh Allah jangan pernah kita berhenti minta pada Allah agar mereka dibukakan pintu hati ya dan harus yakinkan oleh mengatakan di surat ke 40 waqollah robukum utuhnya setajiblakum minta kamu padaku ini saya akan aku beri ya kita harus khususan sama Allah yang kedua yang kedua syahadat secara syariah itu apa penting ya Pak Ustaz apa suatu keharusan awalnya jadi saya sebelum belajar sholat itu kan ada guru ngaji yang saya minta lalu beliau sebelum ngajarkan saya sholat dia bilang ikuti saya syahadat jadi hanya perhajapan berdua gini Pak Ustaz setelah itu saya gak ajari sholat yang benar ada saksi gak ada jadi maksudnya selama ini sudah sholat wasa zakat tapi saya secara syariat itu belum bersyahadat nah ini gimana Pak antum sudah sahadat dalam setiap sholat sudah sahadat gak apa-apa tapi kalau karena kemantapan sekarang mau disaksikan orang banyak biar mantap ya sudah saya ikrorkan disini saya ikrorkan lagi tapi sebenarnya antum sudah muslim cuman karena keraguan sesuatu yang meragukan itu malah menjadi subahat dan ini bahaya tidak apa-apa saya ikrorkan tolong disaksikan baik baik ya antum saya ikrorkan lagi disini saya silahkan duduk udah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'anna muhammad rasulullah wa asyadu'anna muhammad rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa muhammad rasulullah rasulullah yakin yakin dari hati yang dalam antum sudah muslimah alhamdulillah barokollahu'laka wa barokollahu'alaikum Allahumma ina nas'adu'ka ilman nafiyan waris kontoi bawa aman mutaqobala ya amin berkata udah cukup ya saya punya amanah ini di kelampis insya Allah lain waktu kita ketemu kontak aja sama Nurul Hayat biar saya dicari lagi ya mudah-mudahan kita ada umur kita bisa ketemu saya mohon maaf atas segala kekurangan ya usikum wa nafsi bitakullah subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ila'anta astaghfirullah wa atubhilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi sebentar bapak ibu yang dirahmati Allah sebentar sebelum kita meninggalkan tempat ada permintaan dari ketua yayasan kami minta tolong untuk saudara-saudari kita yang mu'alaf saat ini dipersilahkan untuk maju karena ada pemberian wakuf al-qur'an dari nurul hayat munggu silahkan selain ibu yang tadi silahkan saudara-saudari kita yang mu'alaf hari ini yang hadir silahkan untuk maju bersama saya karena ada ada pemberian wakuf al-qur'an dari nurul hayat terima kasih ada bapak ibu silahkan ibu yang berjilba putih munggu dipersilahkan untuk maju bagi hadirin yang lain dipersilahkan untuk duduk terlebih dahulu kita memberikan apresiasi terhadap saudara kita yang menemukan hidayah ini silahkan mbak Sarah terima kasih terima kasih kita serahkan titipan dari ketua yayasan kami pemberian wakuf al-qur'an kepada saudara-saudari kita yang mu'alaf semoga menambah keimanan dan takwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin dan kita yang menyaksikan juga semakin menambah semangat kita untuk berhijrah sepenuh hati berislam yang sumul dan kafah karenakan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin baik dipersilahkan kembali terima kasih atas partisipasinya baik alhamdulillah ya robbil alamin bapak ibu sebelum meninggalkan tempat kami sampaikan informasi yang pertama bapak ibu boleh untuk menghubungi panitia yang ada di belakang ruangan bila ingin mendaftar kajian dasar keislaman yang akan kami laksanakan sesuai dengan permintaan hari dan jam yang akan bapak ibu kajian dasar keislaman satu kelas kuotanya adalah 15 sampai 20 orang kelas kecil sehingga memudahkan tanya jawab yang lebih lam silahkan bagi yang berminat menghubungi panitia untuk menuliskan nama nomor telepon hari dan jam yang diinginkan insyaallah kita adakan rutin di tiap minggu yang kedua adalah kami akan mengundang kembali setelah acara ini kami akan mengundang kembali kepada bapak ibu Mualaf Sudilah untuk bersedia memberikan saran masukan kepada kami untuk launching Mualaf Center ini ya begitu Pak Johari ya baik Mualaf Center ini kita akan berbasis database dan kita akan mengeluarkan program membentuk program yang sesuai dengan kebutuhan bapak ibu saudara-saudari kita yang mu'alaf demikian terima kasih silahkan untuk menghubungi panitia yang di belakang kita tutup bersama dengan doa terima kasih kepada Ustaz Bangun Samudera dan bapak ibu yang hadir pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum